Unrivalet Medicine God Season 109 Bab 1091 Konsolidasi Alam surgawi memiliki dua negeri besar yang penuh dengan obat-obatan roh. Salah satu dari mereka secara alami adalah Taman Obat Imemorial, sedangkan yang lainnya adalah Blue Drain Wilderness Kota Suci. Berbeda dari pembukaan Taman Obat Imemorial setiap 500 tahun sekali, Blue Drain Wilderness adalah milik pribadi Kota Suci dan Asosiasi Alkemis. Jika mereka ingin masuk, mereka bisa melakukannya kapan saja. The Blue Drain Wilderness adalah dunia mistik. Pintu masuk berada di dalam pagoda Sein Surgawi. Beast Thunders benar-benar tidak bisa masuk. Tentu saja, Blue Drain Wilderness juga sangat berbahaya. Di dalamnya ada taman bermain binatang buas. Justru karena itulah agar Blue Drain Wilderness selalu menjadi tempat di mana Kota Suci melatih para murid di bawah mereka. Namun, Blue Drain Wilderness memiliki total tujuh level. Setiap level lebih berbahaya daripada yang lain. Kota Suci melatih murid-murid mereka juga hanya dalam dua tingkat pertama. Setelah tingkat ketiga, tanpa kekuatan Void Mystic Realm, mereka yang masuk pasti akan mati. Ye Yuan telah mendengar Ji Zheng Yang menyebutkan sebelumnya. Dikatakan bahwa area terdalam dari Kota Suci bahkan mencapai tingkat ke-6. Tapi tidak ada yang pernah berkelana ke tingkat ke-7 dongeng sebelumnya. Bahkan Zuge Kingsuan juga tidak berani memasuki level ke-7. Tentu saja, semua ini hanya legenda. Apakah Zuge Kingsuan memasuki level ke-7 sebelumnya atau tidak, mungkin hanya dia sendiri yang tahu. Alasan mengapa Blue Drain Wilderness mendapatkan namanya adalah karena hujan darah selalu turun di dalam dunia mistik ini. Hujan darah ini bukan hal yang buruk. Sebaliknya, itu mengandung energi esensi yang menakutkan dan dapat membantu seniman bela diri untuk menerobos. Semua dalam semua, Wilderness Blue Drain ini adalah tanah harta karun. Awalnya, ini belum waktunya untuk pengadilan para murid Kota Suci. Tetapi karena permintaan Ye Yuan, Klautsky tidak punya pilihan selain mengajukan persidangan kali ini. Membuka Blue Drain Wilderness secara alami harus mengeluarkan banyak sumber daya. Mustahil bagi Klautsky untuk membukanya khusus untuk Ye Yuan saja. Selain itu, jika dia benar-benar membiarkan Ye Yuan masuk sendiri, Klautsky juga akan khawatir. Memasuki Blue Drain Wilderness kali ini adalah percobaan atas nama. Namun pada kenyataannya, lebih penting untuk mengawasi Ye Yuan. Tentu saja, itu bukan dengan mengandalkan mereka Dao Rilem Rilem dan murid Rilem Raja Surgawi, tetapi dengan mengandalkan Guo Su dan Raja Surgawi Hound Spirit Hound. Raja Dewa Roh Hound adalah pembangkit tenaga listrik mistik void pada tingkat yang sama dengan Raja Pedang Surgawi Ekstrim. Tetapi jika mereka benar-benar bertarung, Extreme Sword Divine King mungkin bukan pertandingan Spirit Hound Divine King. Alasan mengapa Spirit Hound Divine King mendapatkan namanya adalah karena ia selalu membawa binatang buas kontrak di sisinya, Hou Ling Sky Divine Hound. Hou Ling Sky Divine Hound ini juga merupakan pembangkit tenaga Void Mistik. Dia tidak berbentuk manusia. Ketika digabungkan bersama dengan Raja Hound Surgawi Roh, kekuatan besar Void Mistik biasa benar-benar tidak cocok. Dengan dia memimpin tim untuk mengawasi Ye Yuan, Klotsky secara alami diyakinkan. Itu karena Ye Yuan menyetujui permintaannya untuk memasuki Blue Drain Wilderness sendirian. Aokian, Kuang Tianming, Jiang Taichang, bahkan Ruang Suangsu, mereka semua tidak diizinkan masuk saat ini. Ye Yuan menyetujui permintaan ini secara alami membuat kelompok bawahannya terus-menerus khawatir. Tuanku, terlalu berbahaya bagimu untuk masuk sendiri. Lebih baik bawa Old Ao. Aokian berkata, Tuanku, Blue Drain Wilderness ini bukan tempat yang aman. Saya mendengar bahwa Kota Suci pernah memiliki beberapa tetua Void Mistik Realm yang binasa di dalam juga. Bagaimana bisa Anda masuk sendirian? Jiang Taichang berkata, Adik, perjalanan ini berbahaya, Anda harus berpikir tiga kali sebelum bertindak. Pasangan anjing itu tidak baik. Bagaimana jika mereka membahayakan Anda di dalam, Kuang Tianming juga mendesak. Orang anjing yang dibicarakannya adalah Raja Surgawi Roh Kudus dan anjingnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kalian semua tidak perlu khawatir. Tunggu aku di luar. Paling lama setengah tahun, aku pasti akan keluar. Ye Yuan menyetujui persyaratan Klotsky. Dia secara alami tidak akan dengan bodoh meninggalkan sekelompok orang di kota Suci juga. Dia membuat Klotsky bersumpah-sumpah surgawi-surga untuk memastikan keamanan Aokian dan sisanya di dalam kota sebelum menetapkan pikirannya dengan nyaman dan pergi. Klotsky tidak berani bergerak padanya karena dia tidak bisa melihat menembusnya. Tapi begitu dia memasuki Blodain Wilderness, sulit untuk memastikan bahwa dia tidak akan bergerak pada Aokian dan yang lainnya. Di sisi lain, Klotsky juga meraih Rohhaun Raja Surgawi dan Guosu, dan secara pribadi memberikan instruksi rahasia tentang cara melanjutkan. Untuk Jikinyun ingin memasuki Blodain Wilderness, dia pasti bertujuan untuk obat-obatan Roh di dalam. Dia sudah bersumpah daosurgawi bahwa dia paling banyak hanya memanen 5 batang obat Roh. Tapi aku merasa bahwa obat Roh dia inginkan untuk menemukan jelas tidak sederhana. Mungkin, dia bertujuan untuk tingkat kelima. Kalian harus ingat untuk benar-benar tidak membiarkannya memasuki tingkat kelima, mengerti. Kata Klotsky dengan kesungguhan yang tiada taraf. Sang Raja Dewa Rohhaun tetap diam. Dia hanya mengangguk sedikit. Tetapi Guosu menjawab, Ya, Tuan Klotsky. Klotsky melirik Guosu dan mengingatkan, Aku tahu kau tetap tidak percaya padanya di dalam hatimu. Tapi percayalah padaku, kau bukan lawannya. Guosu, kau masa depan kota suci. Kau harus punya waktu lebih lama, pandangan jangka panjang dari situasi ini. Jikinyun adalah seseorang yang ditakdirkan untuk mati. Tapi orang yang membunuhnya pasti bukan kamu. Ketika kamu memerintah alam surgawi di masa depan, dia sudah lama menjadi kerangka layu di kuburan sudah. Ketika Guosu mendengar itu, dia memiliki semua jenis emosi yang campur aduk di dalam hatinya. Kata-kata Klotsky memiliki makna yang dalam. Tapi satu hal yang sangat jelas, yaitu dia lebih rendah dari Jikinyun. Selain itu, dia selamanya lebih rendah. Hanya setelah Jikinyun meninggal dia bisa memiliki kesempatan untuk melampaui yang sebelumnya. Dia memahami logikanya, tetapi bahkan lebih tidak yakin di dalam hatinya. Berdasarkan apa dia lebih rendah dari Jikinyun. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Jikinyun kehidupan sebelumnya. Mungkinkah dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Ruki Dao level 3 yang mendalam ini di depannya. Membawa keluhan dan kengganan untuk tunduk, Guosu memasuki Blue Drain Wilderness. Deras gerimis berwarna merah darah yang terus-menerus menyapu wajah semua orang, membangkitkan semangat orang-orang. Jejak energi esensi memasuki tubuh melalui kulit, lalu menyatu menjadi energi esensi laut. Ye Yuan merasa bahwa tingkat ketiga Dao mendalam yang baru saja menerobos belum lama ini secara bertahap konsolidasi. Awalnya, Ye Yuan memaksa Klotsky keluar, dia memang berpikir untuk dengan kejam mencaci maki pihak lain dengan menyebutkan kesalahannya. Namun kemudian, dia berubah pikiran. Daripada berharap agar kota suci untuk berurusan dengan ras iblis, ia mungkin juga meningkatkan kekuatannya sendiri untuk mempertahankan alam surgawi. Karena dia adalah mandat putra surga, maka dia harus memikul tanggung jawab era ini. Membasmi balai pengobatan raja, daripada melakukannya melalui orang lain, itu jauh lebih memuaskan baginya untuk membalas dendam sendiri. Tindakan Klotsky dan yang lainnya secara alami menyedihkan, tetapi mengapa tidak meminjam kekuatan kota suci untuk membuat dirinya kuat. Jika Daodef Yingpil benar-benar bisa membiarkannya mengenakan biaya kepada dewa alam, maka berurusan dengan ras iblis mungkin tidak perlu meminjam kekuatan kota suci sama sekali. Pada saat itu, bahkan Zugekingsuan juga harus memiliki belas kasihan. Ketika mereka tahu bahwa dia mampu menerobos ke alam dewa karena dia meminjam kekuatan kota suci, siapa yang tahu seperti apa suasana hati mereka nantinya. Berpikir tentang itu, Yeyuan juga sangat menantikannya. Yeyuan hanya mendapatkan Iceflame Mystic Sovereign Ganoderma di dalam Immemorial Medicine Garden. Dari sembilan obat inti, masih hilang delapan jenis. Jika tempat delapan strain obat-obatan roh memiliki harapan terbesar untuk ditemukan, itu tidak diragukan lagi adalah Blue Drain Wilderness. Karenanya, itulah sebabnya dia mengancam akan menyebarkan skandal kota suci, dan membuat Klauski membiarkannya masuk ke tanah liat Blue Drain. Setelah putaran meditasi, Daoyuan level ketiga mendalam sepenuhnya terkonsolidasi. Kultivasinya meningkat secara signifikan lagi. Dia tidak bisa menahan nafas secara emosional di dalam hatinya. Tidak heran kota suci begitu kuat. Baptisan hujan darah ini kira-kira bisa menyamai 10 tahun budidaya pahit seniman bela diri biasa. Meskipun efek penyerapan energi esensi akan terus berkurang, tinggal di Wild Drain Blue Drain ini selama setengah tahun kemungkinan sebanding dengan beberapa dekade budidaya pahit di dunia luar. Kondisi seperti ini, fraksi mana yang cocok. Sama seperti Yeyuan dipenuhi dengan perubahan emosi, Guosu tiba-tiba datang dan berkata dengan dingin, Jikinyun, aku ingin menantang kamu. Bab 1092 Yeyuan melirik Guosu sekilas dan berkata sambil tersenyum, sudah lama menahannya, kan? Satu kalimat membuat Guosu memerah sampai seluruh wajahnya berubah merah padam. Ternyata Yeyuan sudah lama melihat melalui pikirannya. Kata-kata Klotsky membuatnya sangat tidak yakin di dalam hatinya. Sebenarnya, dalam pandangannya, dengan dia memegang garis sudah cukup. Tidak perlu mengirim Raja Iblis Houndroh ke sini sama sekali. Bahkan jika Yeyuan memahami Heaven Man Unity, itu juga tidak akan bekerja dengan baik di depannya, pembangkit tenaga Fem Mistik Realm ini. Paling-paling, itu hanya sedikit merepotkan. Katakan saja apakah kamu berani setuju atau tidak. Guosu berkata dengan wajah dingin. Yeyuan tidak menjawabnya tetapi melihat ke arah Raja Hound Surgawi Roh. Raja Hound Surgawi Roh Hound memiliki penampilan yang tidak peduli. Seolah-olah dia tidak memiliki niat untuk ikut campur. Sepertinya kamu juga ingin mengukur kekuatanku saat ini. Yeyuan berkata dengan dingin. Raja Iblis Houndroh tidak berbicara sepanjang waktu. Tetapi ketika dia mendengar itu, dia membuka mulutnya dan berkata dua kata, Benar. Yeyuan perlahan bangkit dan menghela nafas saat dia berkata, Sepertinya tidak meremukkanmu, kamu selamanya tidak akan tahu betapa hebatnya perbedaan di antara kita. Baiklah, seperti yang kamu inginkan. Guosu berkata dengan pandangan menghina, Apakah kamu berpikir bahwa, Aku masih orang itu saat itu. Hanya tingkat ketiga daum mendalam juga berani menjadi sangat sombong di depanku. Guosu Hari ini, Aku akan membiarkan kamu memperluas pengetahuan Anda pada apa yang disebut Jenius Dao Bela Diri Sejati. Heaven Massacring Sword Domain Selesai berbicara, Saat domain Raja Surgawi Guosu dilepaskan, Energi pedang yang mengerikan langsung menyelimuti Yeyuan di dalam. The Heaven Massacring Sword Domain adalah domain Raja Surgawi Guosu. Selain itu, Itu adalah teknik bela diri peringkat suci kota suci dengan kekuatan tak terbatas. Beberapa tahun ini, Guosu mengabdikan diri untuk memahami maksud sejati tertinggi, Meningkat dengan sangat cepat. Dia sudah hampir mengejar pembangkit tenaga Void Mystic Generasi yang lebih tua itu. Orang-orang seperti Yue Xinping sama sekali tidak layak disebutkan di depannya. Di samping, Ketika Spirit Hound Realm Divine melihat Heaven Massacring Sword Domain, Dia juga sedikit mengangguk. Guosu diperlakukan sebagai Raja Surgawi menstabilkan surga berikutnya yang dipersiapkan oleh kota suci. Wilayah Raja Surgawi ini memang patut dipuji. Kakak senior sulung itu perkasa. Ayo, kakak senior tertua. Kalahkan Do Giun King Yun Xi ini. Kakak senior sulung adalah orang nomor satu generasi junior. Orang-orang yang datang kali ini, Selain Ye Yuan, Semua adalah murid Purple Gold Hall. Orang-orang ini secara alami akan berdiri di sisi Guosu. Tapi kekaguman mereka terhadap Guosu datang dari lubuk hati mereka. Beberapa tahun ini, Guosu sudah jarang muncul di Aula Ungu Emas. Mereka juga sangat jarang melihat Guosu mengambil tindakan juga. Melihat surga pedang pembantaian domain Guosu kali ini, Masing-masing dari mereka semua berseru dengan kekaguman yang tiada banding. Dao tingkat ketiga mendalam melawan Void Mystic, Ini adalah pertempuran tanpa sedikitpun ketegangan di tempat pertama. Tapi mereka semua tahu bahwa Ye Yuan memiliki artefak surgawi yang dimilikinya. Meskipun domain Raja Surgawi kuat, Artefak surgawi tidak bisa dianggap enteng. Di dunia ini, Hanya artefak surgawi yang bisa menebus kesenjangan luar biasa di antara ini. Domain pedang Guosu menunjukkan kemampuannya. Dalam radius 500 kaki di sekitarnya, Itu membentuk zona kematian. Apapun yang memasuki bidang ini akan diiris-iris oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dia tiba-tiba melepaskan domain rajanya, Ye Yuan benar dalam radius 500 kaki ini. Babak pertama ini sudah dianggap sebagai serangan menyelinap. Menghadapi Ye Yuan, Guosu tidak akan menurunkan penjagaannya. Dia tahu bahwa Ye Yuan memiliki artefak surgawi di tangannya. Karenanya, Dia tidak berencana membunuh dengan satu pukulan. Dia sudah menyiapkan rencana darurat untuk mengatasi kekuatan artefak surgawi Ye Yuan. Namun, Ye Yuan tampaknya tidak segera menggunakan artefak surgawi, Membiarkan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menelannya. En, Apa yang terjadi di sini? Jikinyun ini masih berpose sekarang. Mungkinkah dia mati tiba-tiba? Haha, Benar-benar tidak melakukan tindakan ketika menyombongkan diri. Dia meninggal tanpa menggunakan artefak surgawi. Kakak senior tertua perkasa, Jikinyun ini hanyalah macan kertas. Melihat dari dunia luar, Orang tidak bisa melihat situasi sebenarnya di dalam domain pedang sama sekali. Tapi wajah Guosu sungguh tak tertandingi saat ini. Rohhaun Raja Surgawi, Yang telah stabil sebagai gunung selama ini, Juga gemetar di seluruh. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap lekat-lekat ke surga pedang pembantaian domain. Mereka dengan jelas merasakan bahwa di dalam domain pedang pembantaian surga, Masih ada domain Raja Surgawi miniatur. Jikinyun benar-benar memahami domain Raja Surgawi dengan ranah kultivasi dao tingkat ketiga dao. Hal semacam ini benar-benar terlalu mengejutkan, bukan. Sialan, aku benar-benar meremehkanmu. Tapi, dengan domain Raja Surgawi yang begitu lemah, Berapa lama itu bisa bertahan? Guosu menggertakan giginya dengan kebencian Dan tiba-tiba mengerahkan 70% dari kaisarki di dalam tubuhnya. Kekuatan domain pedang pembantaian surga meroket beberapa kali sekaligus. Untuk sesaat, cahaya pedang melonjak dalam radius 500 kaki itu dan sangat cantik. Junior Guosu akhirnya mendeteksi sedikit sesuatu yang tidak benar. Teriakan itu juga berangsur-angsur berhenti. Masing-masing dari mereka sangat terkejut, Tidak memahami bagaimana tingkat ketiga dao mendalam bertahan di surga pedang pembantaian domain Di bawah situasi di mana ia tidak menggunakan artefak surgawi. Tapi, melihat penampilan Guosu mirip dengan menghadapi musuh besar, Mereka tahu bahwa Jikinyun ini benar-benar tidak mudah dihadapi. Merasakan domain Raja Surgawi Yeyuan menjadi semakin kecil, Ekspresi puas muncul di wajah Guosu sekali lagi. Seberapa kuat domain Raja Surgawi yang ditampilkan oleh dao tingkat ketiga menjadi. Masih tidak menggunakan artefak surgawi. Aku akui kamu sangat mengesankan. Tapi terus berpura-pura seperti ini, Kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Guosu berkata dengan senyum dingin. Sesuai keinginan kamu. Suara Guosu belum memudar ketika sebuah suara ditransmisikan Dari dalam heaven massacring SWAT domain. Segera setelah itu, Guosu tiba-tiba merasakan bahwa Domain pedang pembantaian surganya benar-benar menunjukkan Tanda-tanda kehancuran yang akan segera terjadi. Domain Raja Surgawi Yeyuan sebenarnya di tengah ekspansi yang cepat. Wash, wash, wash. Beberapa lampu pedang biru pecah seperti memecahkan kepompong, Menembus-menembus wilayah Raja Surgawi Guosu. Setelah itu, semakin banyak lampu pedang menembus, Menyodok domain pembantaian surga Guosu sampai seperti sarang tawon. Melihat adegan ini, ekspresi Guosu sangat berubah dan tahu bahwa Dia tidak bisa lagi menekan domain Raja Surgawi Yeyuan, Dan buru-buru mundur. Gemuruh. Sebuah kekuatan yang luar biasa menyebar, Segera mengecam Guosu di kejauhan. Domain Raja Sudoilahi Yeyuan akhirnya muncul di bidang visi semua orang. Pada saat ini, Yeyuan berdiri sambil memegang pedangnya, Auranya mengesankan. Itu sebenarnya tidak jauh lebih lemah dibandingkan dengan Guosu sedikitpun. Tatapan Rohhaun Raja Surgawi berali niat, Melihat pedang panjang di tangan Yeyuan dengan tak percaya. Artefak Surgawi Longsword. Suara Rohhaun Raja Surgawi memancarkan keheranan tebal. Tanpa ragu, domain Raja Surgawi Yeyuan sangat lemah, sangat lemah. Tapi melalui augmentasi pedang pembasmi jahat ini, Domain Raja Surgawinya benar-benar mampu berdiri Untuk surga pedang pembantaian domain Guosu sederajat. Pedang pembasmi jahat ini hanyalah artefak Surgawi Yang dibuat khusus untuk Yeyuan. Guosu dikirim terbang, putaran ini jelas Yeyuan menang. Guosu tidak berpikir bahwa kultivasi Marsial Dao Yeyuan Sebenarnya menakutkan sampai tingkat seperti itu. Bahkan jika tidak meminjam kekuatan pedang Surgawi, Hanya berdasarkan padanya memahami domain Raja Surgawi Di tingkat ketiga Dao mendalam, titik ini, Meninggalkannya jauh di belakang dalam debu. Guosu sangat jelas bahwa sebelum bereinkarnasi, Jikinyung tidak memahami maksud sejati tertinggi. Tapi sekarang setelah hanya 20 tahun berlalu, Yeyuan benar-benar memahami domain Raja Surgawi. Kecepatan peningkatan semacam ini, Mengatakan bahwa itu adalah nomor satu di alam Surgawi Bukan sedikitpun di atas. Namun, pukulan untuk Guosu ini serba bisa. Bab 1093 Aku menolak untuk percaya bahwa Dao level 3 sepele yang sepele bisa menantang surga. Seni pembantaian surga. Guosu akhirnya masih meletus. Dia benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini di depan matanya. Karena itu, dia melepaskan pedangnya yang terkuat. Saat itu, sesosok tiba-tiba menerobos masuk ke wilayah kekuasaannya, Membanting telapak tangan ke pedang panjangnya. Cincin. Longsuet terbang keluar dari tangannya dan menggambar satu lengkungan di udara, Menusuk ke tanah. Lupakan saja, kamu tidak bisa mengalahkannya. Bahkan jika kamu menang, itu juga menang melalui cara yang tidak lazim, Suara Spirit Hound Divine King terdengar oleh telinga Guosu. Guosu berlutut dengan bunyi gedebuk, ekspresi tak berdaya. Saudara-saudara juniornya telah lama menurunkan spanduk dan meredam drum. Saat ini, masing-masing dari mereka bertukar pandang, Tidak yakin bagaimana mereka harus melangkah maju untuk menghibur saudara senior sulung juga. Bertahun-tahun yang lalu, Ji King Yun melampaui kakak senior tertua, Itu karena alkimia daunnya menantang surga. Tapi sekarang, bahkan Dao King Ji King Yun sangat menakutkan. Ini, bagaimana membuat orang menerima ini? Ayolah! Raja Dewa Rohhaun tidak memiliki niat untuk menghibur Guosu. Dia hanya dengan santai mengatakan kalimat dan berbalik dan pergi. Ye Yuan menyingkirkan pedang pembasmi jahat dan berangkat menuju ke dalaman tingkat pertama Setelah Raja Rohhaun surgawi. Beberapa jam setelah Ye Yuan dan yang lainnya pergi, Serangkaian riak muncul di ruang Wilderain Blue Drain. Tiga orang berpakaian hitam benar-benar langsung keluar dari dalam kehampaan. Cermin hancur spiriton ini memang tangguh. Selama ada koordinat, orang dapat dengan bebas berpindah melalui ruang angkasa. Wilderness Blue Drain adalah tanah yang dibatasi kota suci. Tidak ada orang asing yang pernah datang sebelumnya, kata seorang berpakaian hitam. Orang berpakaian hitam memegang cermin harta karun di tangannya. Itu mengejutkan spiralon satring mirror yang lolos melalui kekosongan di dalam Fast Sun Bright Moon Realm. Dengan Lord Divine Master melemparkan mantra, apa yang bola balik melalui ruang dihitung sebagai. Tak lama, seluruh alam surgawi akan menjadi milik kita, kata orang lain. Kali ini, Tuan Surgawi Suci meletakkan lengan dan kakinya. Bahkan lukisan negara bagian gunung dan sungai, artefak surgawi yang menentang surga semacam ini, dikeluarkan. Kita tidak boleh mengacaukan sedikitpun, kata orang ketiga. Tenang, dengan tiga kekuatan kita ditambah tiga artefak surgawi yang besar, bahwa Ye Yuan benar-benar tidak akan beruntung. Kata orang berpakaian hitam pertama. Mem, lukisan gunung dan sungai negara ini tidak palsu gadis kota bulan itu. Tidak hanya kekuatannya tidak terbatas, itu bahkan memiliki efek menyembunyikan rahasia surga. Selama Ye Yuan dibawa masuk, dengan kami bertiga kekuatan, mungkinkah kita masih tidak bisa membunuhnya. Hehehe, mandat putra surga binasa sebelum waktunya, saya ingin melihat apa yang digunakan umat manusia untuk menahan pasukan besar ras iblis saya kali ini. Kata orang kedua. Sebaiknya jangan turunkan penjaga kita. Ye Yuan bocah ini sangat aneh. Skema Tuan Surgawi telah hancur di tangannya beberapa kali. Jika bukan karena dia, Tuan Surgawi Dewa pasti sudah lama berperang untuk tahta alam Surgawi sudah, momentumnya tak terbendung. Selain itu, Anda semua harus tahu, ranah kultivasi Ye Yuan saat itu benar-benar tidak signifikan. Tapi sekarang, ia sudah menjadi seniman bela diri dao tingkat ketiga dan bahkan memahami domain Raja Surgawi. Ingin membunuhnya bukan hal mudah. Kalian jangan lupa bagaimana yang diperintahkan Tuan Surgawi sebelum berangkat. Kata orang ketiga dengan suara serius. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi dua orang lainnya menjadi kaku. Baiklah, cukup omong kosong. Kita harus memasuki tingkat ketiga lebih cepat dari jadwal dan mengatur penyergapan dan menunggunya untuk masuk. Hanya jika dia memasuki gunung dan river state painting kita akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Jika kita bisa-bisa membunuhnya, kita hanya bisa mati di sini. Selesai berbicara, orang berpakaian hitam pertama mengerahkan cermin hancur Spiriton sekali lagi. Tiga orang itu langsung menghilang di tempat. Ye Yuan tidak akan pernah berpikir bahwa skema kematian tertentu yang menargetkannya sudah menunggunya di kedalaman wheel-drain blue-drain. Sambil berjalan, alis Ye Yuan tiba-tiba berkerut, dan dia menghentikan langkahnya. Apa itu? Kata Spirit Hound, Raja Surgawi berkata. Zhao Lindong, apakah kamu merasa bahwa tempat yang kita masuki tampaknya sedikit bergelombang? Ye Yuan berkata dengan cemberut. Zhao Lindong adalah nama asli Spirit Hound Divine King. Hanya saja orang-orang yang berani berbicara langsung tanpa gelar kehormatan sudah sangat sedikit. Baru saja, dia mendeteksi jejak flash undulasi spasial yang samar-samar terlihat dan segera berlalu. Dan arahnya justru tempat yang mereka masuki. Meskipun jenis gelombang ini tidak ada artinya, Ye Yuan sudah lama memasuki ranah Heaven Man Unity. Dia sangat sensitif terhadap lingkungan sekitarnya. Ketika Spirit Hound Divine King mendengar, dia berkata, Tidak. Anda tidak akan memiliki kesan yang salah, kan? Kami sudah seratus ribu mil jauhnya dari area pintu masuk. Anda sebenarnya masih dapat merasakan gelombang yang terjadi. Di sana. Selanjutnya, Blue Drain Wilderness terletak di dalam keretakan spasial. Memiliki jejak undulasi juga normal. Selain itu, jika benar-benar ada situasi, dengan rasa tajam Holski, dia pasti akan dapat mendeteksinya. Undulations apa? Kamu terlalu banyak berpikir, kan? Wild Drain Blue Drain belum pernah masuk orang asing sebelumnya. Selain kita, siapa lagi yang bisa masuk? Jangan mencoba mencari kesalahan. Guosu berkata dengan mendengus dingin. Meskipun dia sadar dari keterkejutannya, Guosu saat ini masih menemukan Ye Yuan tidak menyenangkan tidak peduli bagaimana dia memandangnya. Dia tahu bahwa dia cemburu pada Ye Yuan. Tapi dia tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan dia dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, mungkin aku terlalu sensitif. Terus berjalan. Selesai berbicara, Ye Yuan memimpin dan pergi. Mengikuti Ye Yuan, kilatan melintas di mata spirit Hound Divine King. Dia tidak berpikir bahwa persepsi Ye Yuan sebenarnya sangat tajam. Koordinat spasial Blue Drain Wilderness ini tepatnya diberikan kepada orang-orang berpakaian hitam oleh Raja Surgawi Haun Spirit, Zhao Lindong. Selama bertahun-tahun, Raja Surgawi Haun Roh telah berbaring rendah di dalam kota suci selama ini. Dia sama dengan Ji Chang Lan, keduanya anggota ras iblis. Tuan Surgawi Guru Misterius itu telah lama merencanakan untuk waktu yang lama. Kota suci, tempat yang begitu penting, bagaimana mungkin ia tidak menanam informan. Seluruh kota suci, terlepas dari tiga raksasa yang tahu bahwa Ye Yuan adalah putra mandat surga, masih ada Zhao Lindong. Dia melewati berita tentang Ye Yuan tentang memasuki gurun tanah darah kepada Tuan Surgawi. Lord Divine Master segera memutuskan untuk melakukan kampanye pengepungan melawan Ye Yuan. Kali ini, tiga pria berpakaian hitam yang dikirim Tuan Surgawi ini adalah semua pusat kekuatan kelas Raja Suci. Kekuatan Raja-Raja Suci benar-benar dapat menyaingi pembangkit tenaga Void Mystic Ras Manusia. Kekuatan siapapun di antara mereka bertiga tidak di bawah Zhao Lindong. Ini juga untuk mengatakan bahwa, menambahkan di Howling Sky Divine Hound, total lima pembangkit tenaga fame Mystic Realm berencana menyergap Ye Yuan. Kecuali, Zhao Lindong tidak berpikir bahwa teman-temannya baru saja menyelinap ke Blue Drain Wilderness, dan Ye Yuan sudah mendeteksinya. Level pertama ini tidak menimbulkan banyak bahaya bagi mereka. Sepanjang jalan, rombongan mereka praktis mendorong sejauh 100 ribu mil dengan sikap menyapu. Jari-jari persepsi pembangkit tenaga listrik Dao mendalam paling banyak hanya 10 ribu mil. Tapi persepsi Ye Yuan sebenarnya 10 kali lebih jauh dari pusat kekuatan Dao mendalam biasa. Ini terlalu aneh. Selain itu, Zhao Lindong tahu bahwa membuka ruang dengan cermin hancur spiriton, undulasi yang dihasilkan sangat kecil. Bahkan dalam radius 20 ribu mil, seniman bela diri biasa mungkin tidak dapat melihatnya juga. Tapi, mereka sebenarnya tidak bisa bersembunyi dari mata dan telinga Ye Yuan. Meskipun itu hanya bau yang sangat halus, Ye Yuan memang mendeteksi itu. Mungkin Guosu mereka semua merasa bahwa Ye Yuan menemukan masalah. Tapi Zhao Lindong tahu bahwa dia bukan nama Howling Sky Divine Hound. Bab 1094. Menafigasi selama tiga hari berturut-turut, rombongan Ye Yuan akhirnya tiba di area pintu masuk tingkat kedua. Tingkat kedua, binatang buas terpencil milikku, obat roh milik kalian, Ye Yuan mengatakan satu kalimat ini, dan kemudian segera memasuki tingkat kedua. Pada tingkat kedua, binatang buas pada dasarnya adalah peringkat Raja Surgawi. Kekuatan binatang buas terpencil ini sangat kuat. Selanjutnya, kulit mereka kasar, dan daging mereka tebal. Para murid Aula Ungu Emas ini mungkin bukan pasangan yang cocok untuk hewan buas secara individual. Tapi Ye Yuan mengatakan bahwa dia ingin menutupi binatang buas tingkat kedua. Jika itu sebelumnya, mereka pasti akan merasa bahwa Ye Yuan membual. A level ketiga Dao mendalam, berdasarkan apa yang cocok dengan peringkat binatang sepi Divine King. Tapi setelah menyaksikan pertarungannya dengan Guo Su, sudah tidak ada orang yang berani meremehkan Ye Yuan. Bahkan jika dia tidak menggunakan pedang Surgawi itu, kekuatan Ye Yuan juga jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebagian besar orang di antara mereka. Sepertinya dia memasuki Blue Drain Wilderness ini bukan hanya untuk obat-obatan roh. Dia bahkan ingin meminjam binatang buas di sini untuk meredam dirinya sendiri, kata Raja Iblis Pemburu Roh. Huh. Paling lama setengah tahun, berapa banyak perbaikan yang bisa dia miliki. Guo Su berkata dengan nada menghina. Aku hanya tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membuat Lord Klautsky setuju. Wheel Drain Blue Drain tidak pernah memiliki presiden membuka diri terhadap orang luar sebelumnya. Aku tidak berpikir bahwa kali ini, pengecualian sebenarnya dibuat, Spirit Hound Divine King berkata. Guo Su memiliki tampilan suram tetapi tidak berbicara, mengimbangi langkah Ye Yuan. Mengaung. Raungan yang mengguncang bumi bergema. Binatang buas seperti kera tiba-tiba berlari keluar, langsung menerkam Ye Yuan di bagian terdepan tim. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia tidak khawatir tapi malah senang. Dengan santai menggambar Star Moon Sword, dia memegang pedang dan akan melangkah maju dan bertarung. Tapi saat itu, sebuah bayangan melintas di sisinya, melaju ke arah binatang buas itu dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Domain Pedang Pembantaian Surga Saat domain Raja Surgawi dibuka, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya segera memotong lubang yang tak terhitung jumlahnya pada binatang sepi itu. Gemuruh. Binatang sepi tidak punya waktu untuk menyala dan dibantai oleh Guo Su rapi dan rapi. Serangan dari sebuah pembangkit tenaga Void Mystic, bagaimana mungkin peringkat Define King binatang sepi ini cocok. Mendering. Guo Su mengembalikan pedang itu ke sarungnya, sangat elegan. Wajah Ye Yuan tenggelam, dan dia berkata, Guo Su, apa artinya ini? Guo Su memiliki ekspresi tenang ketika dia berkata dengan dingin, apa artinya apa? Wilderness Blue Drain ini adalah wilayah kota suci saya. Saya, sebagai murid kepala Purple Gold Hall, sedang melatih teknik bela diri di sini. Mungkinkah ada sesuatu tidak pantas? Selesai berbicara, Guo Su menembak Ye Yuan sekilas seperti menunjukkan unjuk kekuatan dan melangkah pergi. Tujuannya sangat sederhana. Karena Ye Yuan ingin meminjam binatang buas di sini untuk meningkatkan kekuatannya, maka dia tidak akan membiarkan Ye Yuan meningkatkannya. Dia akan segera mengambil tindakan dan membunuh binatang buas yang ditemui, tidak memberi Ye Yuan kesempatan sama sekali. Kecuali, Ye Yuan menggunakan pedang surgawi itu. Tetapi, jika dia menggunakan pedang surgawi, itu tidak bisa mencapai efek pemarah sama sekali. Adapun apakah Ye Yuan akan mengamuk, dia bahkan kurang khawatir. Dengan roh haun raja surgawi di sini, dua pria dan satu anjing, tiga kelompok besar void mystic, bisakah Ye Yuan membalik langit? Divine King Realm binatang sepi saat ini adalah lawan yang paling cocok untuk Ye Yuan. Dalam situasi tidak menggunakan artefak surgawi, Ye Yuan harus dicocokkan secara merata dengan hewan buas puncak peringkat Divine King. Mengaung. Tiba-tiba, raungan memekakan telinga terdengar tanpa istirahat. Mendengar suara itu, sangat mirip dengan binatang buas kerai yang dibunuh oleh Guo Su sebelumnya. Bergemuruh. Bumi bergetar. Di kejauhan, tujuh atau delapan binatang buas terpencil berlari. Melihat dari momentum yang mengesankan, kekuatan delapan binatang buas ini sebenarnya semua puncak raja surgawi. Haha, datang tepat waktu. Guo Su tertawa keras. Melangkah ke depan dengan tangannya bertumpu pada pedangnya, dia menyerbu ke arah delapan binatang buas kerai itu. Saat heaven massacring sword domain dibuka, Guo Su benar-benar berpikir bahwa ia akan mengamuk ke segala arah. Sayangnya, dia salah hitung. Saat delapan binatang keras sunyi itu melihat Guo Su menekan dengan mengancam, mereka masing-masing menunjukkan sikap yang sangat aneh. Ketika Guo Su mendekat, delapan binatang buas tiba-tiba menyerang dengan kekuatan penuh. Delapan aliran energi es itu seperti bola meriam, langsung berkumpul bersama. Sebuah gelombang energi yang keterlaluan menyebar. Guo Su baru saja akan memamerkan kekuatannya, tetapi ketika dia melihat adegan ini, ekspresinya berubah secara drastis. Kecuali, sudah terlambat baginya untuk ingin berganti gerakan. Gemuruh. Chanonbol energi esensi itu langsung menghantam Heaven Massacring Sword domain miliknya. Sebuah kawah besar benar-benar hancur di wilayah Raja Surgawi yang kuat. Sementara tubuh Guo Su segera terbang mundur. Uh war. Tubuh Guo Su mendarat di tanah, dan saudara magang juniornya bergegas pergi untuk mendukungnya. Tapi dia langsung memuntahkan seteguk darah. Mengaung. Delapan kerabinatang buas mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Penampilan itu seperti menarik kegirangan atas kemenangan serangan ini. Sialan. Delapan kera ini benar-benar memiliki metode serangan gabungan yang aneh. Kekuatan serangan sebenarnya tidak di bawah kekuatan Void Mystic. Kata Guo Su dengan penuh kebencian. Itu jelas hanya delapan puncak peringkat Divine King binatang buas. Tapi kekuatan serangan bersama itu sebelumnya benar-benar hebat. Guo Su ceroboh untuk beberapa saat juga, ingin mencuri pawai pada Ye Yuan dan membunuh binatang buas sesegera mungkin. Dia tidak berharap untuk benar-benar menderita kerugian besar. Saat ini, darah dan kinya dalam kekacauan. Seteguk energi esensi sebenarnya tidak dapat dihimpun dalam waktu singkat. Delapan binatang kera terpencil itu sebenarnya masih memahami logika menindaklanjuti kemenangan dengan pengejaran. Setelah perayaan singkat, mereka mengejar ke sisi ini dengan langkah besar. bergemuruh. Delapan kera raksasa setinggi seratus kaki berlari serempak, rasanya seperti bumi akan retak. Delapan kera raksasa ini bahkan menunjukkan postur aneh itu sebelumnya saat berlari. Mereka sebenarnya ingin melakukannya untuk kedua kalinya. Saat itu, Ye Yuan bergerak. Sosoknya langsung lenyap dari tempatnya berdiri. Bergabung ke surga dan bumi. Dalam sekejap mata, Ye Yuan jatuh di tengah delapan kera raksasa. Domain pseudo divine kingnya membuka, energi pedang yang ganas secara instan melemparkan tempo serangan bersama kera raksasa ke dalam kekacauan. Denting-denting, denting-denting. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meretas kera raksasa dan benar-benar memancarkan suara benturan logam. Tubuh delapan kera raksasa ini sebenarnya sebanding dengan artefak suci. Lampu pedang Ye Yuan juga tidak dapat menembus pertahanan mereka untuk waktu yang singkat. Tentu saja, ini masih terutama karena ranah kultifasi Ye Yuan kurang. Konsep pedangnya telah tercapai, tetapi dia tidak memiliki energi esensi yang kuat untuk mendukungnya. Jika dia memiliki energi esensi rilem Raja Surgawi, dia akan membunuh setidaknya dua kera raksasa pada saat ini. Kera raksasa ini jelas tidak berharap bahwa manusia yang tampaknya biasa-biasa saja ini benar-benar mengejutkan mereka. Entri acak Ye Yuan segera mengganggu serangan bersama kera raksasa. Mereka masing-masing bertarung dalam pertempuran mereka sendiri saat ini. Tapi Ye Yuan punya banyak ruang untuk bermain, bola balik di antara mereka. Untuk beberapa waktu, kedua belah pihak benar-benar berjuang sampai mereka sama-sama cocok. Meskipun domain Raja Surgawi Ye Yuan untuk sementara tidak dapat menembus pertahanan kera raksasa, seiring berjalannya waktu, mereka bisa kelelahan hingga mati oleh Ye Yuan. Delapan kera raksasa melolong tanpa henti. Masing-masing dari mereka ingin menampilkan postur aneh itu. Tapi Ye Yuan tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Setiap kali mereka ingin melakukan serangan bersama, lampu pedang Ye Yuan yang tak terhitung akan fokus pada kera raksasa untuk menyambutnya. Bahkan jika domain Raja Surgawinya lebih lemah, begitu ia pergi untuk menyapa tubuh seseorang, itu akan terlalu banyak bagi pihak lain untuk mengambil juga. Dan serangan bersama mereka, selama seseorang tidak bisa mengikutinya, itu akan langsung hancur. Guo Su melihat adegan ini, ekspresinya muram. Dia tidak berpikir bahwa dia sebenarnya gagal total dalam tugas yang mudah. Bab 1095 Di bawah ranah hati Heaven Man Unity, setiap gerakan dan aksi delapan kera raksasa itu dipetakan dalam pikiran Ye Yuan, mengungkapkan setiap detail kecil. Delapan kera raksasa ini sempurna sebagai lawannya. Kekuatan delapan kera raksasa ini sangat menakutkan. Bahkan jika mereka tidak menggunakan serangan gabungan, Ye Yuan juga merasa sangat berat untuk mengatasinya. Tapi justru perasaan seperti batas ini yang bisa mempotensi Ye Yuan. Tinju besi kera raksasa menghasilkan angin kencang di telinga Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan bisa secara akurat menghindari tinju mereka, kekuatan energi esensi angin melolong dari tinju juga membuatnya terlalu banyak untuk Ye Ye untuk ditanggung. Delapan kera raksasa, enam belas tangan besi saling menenun, membentuk jaring angin kekuatan yang sangat menakutkan di udara. Bahkan jika Ye Yuan memiliki domain Raja Surgawi, ia juga menderita luka-luka di banyak bagian tubuhnya. Namun, delapan kera raksasa itu jauh lebih baik. Ye Yuan terlalu gesit. Di bawah pengepungan domain pedang tanpa batas, delapan kera raksasa memiliki banyak sayatan diiris oleh tubuh mereka. Delapan kera raksasa semuanya menderita berbagai tingkat cedera. Selama ini, lawan yang Ye Yuan temui semuanya sangat kuat. Berkali-kali, ia harus meminjam kekuatan artefak Surgawi sebelum ia nyaris tidak bisa memaksa lawan kembali. Tapi sekarang, dia benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk dicocokkan secara merata dengan delapan kera raksasa ini. Di samping, para murid Aula Umu Emas menyaksikan sampai mereka sangat ketakutan. Dalam pemahaman mereka, alasan mengapa Ye Yuan berkuasa kemungkinan masih dengan mengandalkan artefak Surgawi. Tapi seberapa kuat kekuatannya yang sebenarnya, mereka belum pernah mengalami sebelumnya. Kali ini, mereka benar-benar mengalaminya. A level ketiga Dao Mendalam, melawan delapan kera raksasa, sebenarnya cocok secara merata. Kekuatan ini, lupakan tertawa dengan bangga di antara peringkat yang sama, bahkan di antara mereka Raja-Raja Surgawi Puncak, itu juga jauh lebih besar. Saya tidak berpikir bahwa kekuatan Dao-Dao Beladiriji telah benar-benar mencapai langkah ini. Kekuatan saya, berurusan dengan satu kera raksasa sudah cukup untuk tersedak. Dia sebenarnya tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam berurusan sedikit dengan delapan. Kata seorang murid puncak Surgawi Purple Gold Hall. Benar-benar luar biasa. Alkimia pria ini, Dao, adalah surga yang menantang. Tapi melihat itu sekarang, Dao bela dirinya tidak sedikit pun lebih lemah dari alkimia Daonya. Pembangkit tenaga Raja Surgawi lainnya menghela nafas kagum. Bukankah dia bereinkarnasi selama sekitar 20 tahun? Bagaimana dia bisa memahami niat sejati yang sangat mendalam seperti itu? Mungkinkah itu semua merupakan kedok dalam kehidupan sebelumnya? Murid-murid ini semua tertegun konyol, sama sekali tidak menyadari bahwa wajah Guosu sudah hitam seperti bagian bawah pot. Tutup mulutmu untukku. Guosu mencengkeram dadanya dan menegur dengan marah. Para murid ini menjadi sadar bahwa mereka salah bicara dan tanpa sadar menjulurkan lidah mereka dan tidak lagi berbicara. Memuji Jikinyun di depan kakak senior sulung, bukankah ini menamparkan wajahnya? Tetapi tepat pada saat ini, Raja Surgawi Hound Spirit Hound tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Jikinyun. Tampaknya menerobos. Guosu tidak bisa tidak khawatir ketika dia mendengar dan buru-buru melihat ke arah Ye Yuan di sana. Saat ini, Ye Yuan terluka di banyak bagian tubuhnya. Cukup banyak daerah bahkan mengeluarkan darah segar merah gelap. Tapi, wilayah kekuasaan surgawinya terpancar dengan cahaya yang cemerlang dan bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Lampu pedang itu menjadi lebih kuat dan lebih kuat dan juga menjadi lebih tajam dan lebih tajam. Untuk sesaat, domain Raja Surgawi Ye Yuan memancarkan cahaya biru cemerlang. Energi kehidupan dan kematian mengamuk dengan sengaja. Awalnya, domain Raja Sudoilahi Ye Yuan hanya sekitar 50 kaki persegi. Tingkat domain Raja Surgawi ini tidak dapat dibandingkan dengan yang terendah dari pusat kekuatan Void Mistik. Tapi sekarang, domain Raja Surgawi Ye Yuan sebenarnya telah diperluas hingga 100 kaki persegi, diperluas satu kali lipat penuh. Jangan melihat ke bawah pada satu kaki persegi lipat ini, ke pusat kekuatan Void Mistik, bahkan memperluas 10 kaki adalah masalah yang sangat sulit. Ukuran domain Raja Surgawi dapat menunjukkan kekuatan pembangkit tenaga Void Mistik sampai batas tertentu. Guo Su mengabdikan diri untuk memahami Dao, menerobos dari yang paling awal 100 kaki persegi hingga 500 kaki persegi beberapa tahun ini. Peningkatannya bisa dikatakan luar biasa. Hanya saja kekuatannya tidak dianggap sangat kuat di antara pembangkit tenaga Void Mistik. Divine King Domain mencapai radius 1000 kaki, ini adalah lambang pemisah untuk pembangkit tenaga Void Mistik. Mencapai tingkat semacam ini, seseorang akan secara kasar menjadi eksistensi di kelas yang sama dengan Raja Pedang Surgawi Ekstrim. Untuk mencapai langkah ini diperlukan dua jenis niat sejati tertinggi untuk mencapai tingkat 9, dan harus disatukan bersama dengan sempurna. Adapun Ye Yuan, pemahaman konsepnya sebenarnya bahkan lebih kuat dibandingkan dengan Guo Su. Alasan mengapa Domain Raja Surgawinya hanya radius 50 kaki adalah karena energi esensinya benar-benar tidak cukup untuk mendukung Domain Pedang sebesar itu. Tapi sekarang, ranah kultivasi Ye Yuan tidak menerobos. Pemahaman konsepnya yang menerobos. Baru saja, niat pedang Ye Yuan akhirnya menembus ke peringkat 9. Itu hanya satu langkah dari lingkaran besar kesempurnaan. Niat pedang peringkat 9 adalah keberadaan yang tidak bisa dicapai oleh banyak kelompok kekuatan Void Mistik. Ye Yuan hanya menggunakan 20 tahun dan melakukannya. Swoosh! 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 Lampu pedang berwarna biru mirip dengan sekelompok naga berkeliaran berwarna biru, menusuk kera raksasa di depan Ye Yuan penuh luka. Karenanya, kera raksasa ini tidak dapat bertahan di sana lagi dan roboh dengan tabrakan yang keras. Delapan kera raksasa ini memiliki kerja tim yang luar biasa. Satu tiba-tiba runtuh, kekuatan mereka sangat berkurang. Dengan ini, Ye Yuan membawa cahaya biru yang tak terhitung banyaknya, seperti monster berjalan yang membinasakan kera raksasa ini dengan ceroboh. Kontrol energi esensi Ye Yuan sangat luar biasa. Pertarungan yang berkepanjangan bukanlah masalah sama sekali. Luka-luka eksternal itu tidak layak disebut sama sekali untuk lokomotif tubuh berdaging tier 9 seperti dia. Satu kera raksasa demi satu runtuh dengan suara keras. Kecepatan penyembelihan Ye Yuan juga menjadi semakin cepat. Akhirnya, kera raksasa terakhir jatuh di kaki Ye Yuan. Ye Yuan benar-benar memusnahkan delapan puncak kera raksasa Raja Surgawi dengan kekuatannya sendiri. Prestasi pertempuran semacam ini hanya bisa dinilai sebagai keajaiban. Para murid Aula Ungu Emas semuanya tertegun konyol. Mereka bahkan berpikir bahwa Ye Yuan hanya menggunakan delapan kera raksasa ini untuk meredam dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia masih akan menggunakan artefak Surgawi untuk dapat membunuh delapan kera raksasa ini. Tapi mereka tidak pernah bisa berpikir bahwa Ye Yuan menghabiskan waktu sepanjang hari dan dengan paksa menghabiskan delapan kera raksasa ini sampai mati. Saat kera raksasa mati, Ye Yuan juga praktis sudah hampir menyerah. Dia mengambil pil obat dan bermeditasi di tempat untuk memulihkan kekuatan. Dia mengumpulkan sejumlah besar obat-obatan roh di Immemorial Medicine Garden. Memperbaiki beberapa pil obat tier 9 secara alami tidak sulit. Raja Dewa Rohhaun memandang Ye Yuan yang sedang bermeditasi dan berkata dengan suara serius, pengalaman tempur Ye King Yun sangat berlimpah. Dari awal hingga akhir, ia tidak pernah memberi kera raksasa itu bahkan secercah kesempatan. Sepertinya selama 20 tahun ini bertahun-tahun, ia banyak mengalami. Guo Su, sebenarnya, memiliki keberadaan seperti itu bukanlah hal yang buruk bagi Anda. Dia dapat membuat Anda berusaha lebih keras setelah mengetahui penghinaan dan membuat Anda tidak berani mengendur sedikitpun. Apakah sukses atau kegagalan, itu tergantung pada pola pikir Anda sendiri. Ketika Guo Su mendengar itu, seluruh tubuhnya tanpa sadar bergetar. Tatapan keru itu secara bertahap menjadi terselesaikan. Ya, keberadaan mengerikan seperti Ye King Yun masih berkultivasi dengan mempertaruhkan nyawanya. Energi apa yang masih harus dicemburui di sini? Selama dia berkultivasi terus-menerus, akan datang suatu hari di mana dia akan bisa melampaui dia. Karena Lord Klotsky berkata sebelumnya, Ye King Yun adalah seseorang yang pasti akan mati. Meskipun Guo Su tidak mengerti mengapa Ye King Yun mati pasti, dia yakin bahwa Lord Klotsky benar-benar tidak akan berbohong kepadanya. Dia perlahan berdiri, tubuhnya memancarkan niat bertarung sengit. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Guo Su, akan berusaha keras dua kali lipat. Akan datang hari di mana aku akan melampaui Ye King Yun. Bab 1096 Desir Lampu biru melintas, seekor binatang buas bentuk ular segera dibunuh oleh Ye Yuan. Ini adalah binatang terpencil ke 65 yang Ye Yuan bunuh dalam 10 hari. 65 binatang buas yang sunyi ini, semuanya adalah puncak Divine Kings yang super kuat. Beberapa binatang buas bahkan memiliki beberapa kemampuan bakat, membuat Ye Yuan menderita kerugian besar juga. Tetapi dengan serangan temper ini, kecepatan peningkatan Ye Yuan juga sangat jelas. Para murid kota suci menyaksikan Ye Yuan tumbuh sedikit demi sedikit dengan mata mereka sendiri. Pertumbuhan semacam ini sebenarnya bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, waktu 10 hari telah berlalu. Meskipun mereka tidak lagi berani untuk menilai mengingat wajah kakak sulung, keheranan mereka terhadap Ye Yuan tidak ambigu sama sekali. Terobosan pembangkit tenaga listrik Dao mendalam, bahkan hanya sedikit, juga dihitung dalam bertahun-tahun. Tapi untuk Ye Yuan, itu dihitung menggunakan hari. 10 hari penempaan ini sepenuhnya tidak memiliki unsur-unsur menggunakan cara-cara yang tidak lazim. Itu adalah pertempuran yang bona fide setelah pertempuran. Meskipun pertempuran dapat membantu seniman bela diri untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat, peningkatan seperti itu juga terlalu jelas, kan? Apa yang membuat Ye Yuan terkejut adalah bahwa Guo Su sebenarnya tidak datang untuk menemukan masalah dengannya lagi. Tampaknya setelah kera raksasa, Guo Su menjadi lebih bijaksana. Dan mata yang dilihat Guo Su padanya juga tampak berbeda dari sebelumnya. Tetapi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak punya waktu luang untuk peduli tentang ini. Untuk Ye Yuan saat ini, masalah yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatan. Itu sedikit gelombang di area pintu masuk membuat Ye Yuan agak gelisah. Dia percaya bahwa surgamen Unity Heart Realm tidak akan berbohong kepadanya. Karena itu yang terjadi, kekuatannya menjadi sedikit lebih kuat, itu tentu saja akan menjadi sedikit lebih aman juga. Dalam sekejap, setengah bulan berlalu, Ye Yuan menyerbu sampai ke tingkat ketiga. Tetapi pada saat ini, dia akhirnya merasakan bahwa dia akan menerobos ke tingkat keempat Dao Mendalam. Tingkat ketiga Dao Mendalam dan tingkat keempat Dao Mendalam juga merupakan ambang batas. Dengan melewatinya, energi esensi dan kaisar Ye Yuan akan memiliki peningkatan yang substansial. Peningkatan energi esensi secara alami juga akan membiarkan domain surgawinya diperkuat. Setelah memasuki tingkat ketiga, binatang buas terpencil di sini jelas jauh lebih kuat. Meskipun mereka belum menemukan Void Mystic Realm binatang terpencil, kekuatan binatang buas saat ini sangat luar biasa. Selain itu, beberapa binatang buas muncul dalam bungkusan dan pita. Yang terlemah juga memiliki kekuatan Divine King tingkat pertama. Namun, Ye Yuan tidak memiliki niat untuk berhenti. Setelah dia memulihkan energi esensi, dia akan segera pergi dan membunuh binatang buas yang sunyi. Pada saat ini, dia saat ini bertarung dengan sekelompok binatang terpencil bentuk serigala. Dia saat ini sedang berhadapan dengan beberapa ratus binatang buas yang sendirian. Mayoritas di antara mereka adalah Raja Surgawi kelas 1, sedangkan puncak Raja-Raja Serigala Raja Surgawi Rilem juga memiliki tidak kurang dari 20. Kerja sama semacam ini antara binatang buas terpencil jauh lebih diam-diam daripada bahkan delapan kera raksasa itu. Ye Yuan berani dan tidak dibatasi, dikunci bersama dalam pertempuran dengan paket serigala. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua sangat terkejut. Orang ini benar-benar gila, kultivasi gila seperti ini, bagaimana dia bisa bertahan? Guo Su berkata dengan cemberut. Sepanjang jalan, Ye Yuan tidak pernah berhenti sebelumnya, menghabiskannya di tengah pembantaian selama ini. Intensitas kultivasi ini, Guo Su mempertanyakan dirinya sendiri dan yakin bahwa dia benar-benar tidak bisa bertahan di sana. Sang Raja Dewa Rohan berkata, untuk dapat memperoleh prestasi yang mengejutkan dalam 20 tahun, itu jelas bukan kebetulan bagi Jee King Yun. Bakatnya tidak perlu dikomentari lagi, tetapi keuletan ini bahkan lebih sulit didapat. Seperti budidaya intensitas tinggi, bahkan pembangkit tenaga Void Mystic akan memiliki semangat mereka hancur juga. Tiba-tiba, ekspresi Guo Su berubah, dan dia berkata, orang ini benar-benar orang gila. Dia, benar-benar akan menerobos di tengah-tengah paket serigala. Di langit, awan kesengsaraan bergulir. Dia sudah berkelahi selama sehari semalam dengan paket serigala ini dan membunuh lebih dari 100 serigala. Tapi baru saja, Ye Yuan akhirnya mendeteksi bahwa titik balik untuk terobosan tiba. Jika yang lain, mereka benar-benar tidak akan berani menerobos saat ini. Setelah dia ditembaki oleh serigala, Ye Yuan pasti akan dipukuli sampai mati oleh kesusahan surgawi. Orang harus tahu bahwa ada lebih dari 20 puncak Raja Serigala Raja Surgawi Rilem dalam serigala. Tapi Ye Yuan berani berasal dari kahliannya yang luar biasa dan tidak peduli sama sekali. Dia langsung membuka lautan energi esensialnya dan membiarkan dirinya menerobos dengan bebas. Kesengsaraan surgawi sudah dekat. Gerakan tangan Ye Yuan tidak sedikit lambat, menewaskan dua serigala dalam sekejap retak. Sebuah sambaran petir kasar melesat ke bawah, bergemuruh menuju Ye Yuan. Ye Yuan menangis panjang dan sebenarnya tidak menghindar atau menghindar. Intelektual Raja-Raja Serigala ini sangat tinggi dan telah lama menunggu saat ini. Sama seperti kesengsaraan surgawi akan mendarat di Ye Yuan, lima puncak Raja Serigala Raja Surgawi tiba dengan melolong, memamerkan gigi tajam mereka, dan menggigit ke arah betis Ye Yuan. Beberapa gigi Raja Serigala ini bukan lelucon. Jika digigit oleh mereka, kaki Ye Yuan akan lumpuh total. Mereka secara tepat mengamati saat yang tepat untuk menyerang. Ye Yuan harus berurusan dengan kesengsaraan surgawi, itu sama sekali tidak mungkin untuk berurusan dengan lima Raja Serigala pada saat yang sama. Heh, orang yang sombong. Kali ini, mempermainkan dirimu sendiri sampai mati, kan? Aku ingin melihat bagaimana kamu menghindari serangan pembunuhan tertentu ini. Guosu berkata dengan senyum dingin. Pertempuran yang sangat seimbang dan dia sebenarnya masih berani ceroboh. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Tapi tepat pada saat ini, sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Ye Yuan. Menunggu sangat lama untuk kalian semua. Pedang hidup mati yang tidak terbatas. Ye Yuan berteriak keras, domain Raja Surgawinya langsung meletus. Lima lampu biru mengalir keluar dari dalam domain Raja Surgawi dengan aneh, langsung menuju lima Raja Surgawi itu. Adapun kesusahan Surgawi itu, Ye Yuan bahkan tidak bisa repot-repot untuk meliriknya sama sekali. Gemuruh Ye Yuan dengan paksa menderita sambaran petir ini, sementara lima Raja Serigala itu tidak berhasil menggigitnya sama sekali karena menerima serangan Ye Yuan. Sebaliknya, mereka terlibat oleh kesusahan Surgawi karena mereka terlalu dekat dengan Ye Yuan. Kesengsaraan Surgawi ini hampir setara dengan serangan kekuatan penuh dari Raja Surgawi Puncak. Kekuatannya bisa dibayangkan. Lima Raja Serigala secara langsung ditinggalkan dalam reruntuhan oleh kesusahan Surgawi. Sementara Ye Yuan berdiri seolah dia benar-benar baik-baik saja. Menepuk debu di tubuhnya, sosoknya tiba-tiba lenyap dari tempatnya. Melihat adegan ini, mata Guosu menjadi piring lebar. Mungkinkah orang ini aneh? Dengan paksa menahan geraman kesengsaraan Surgawi yang mengerikan seperti itu, dia sebenarnya benar-benar baik-baik saja. Dia tidak tahu bahwa untuk Ye Yuan yang melampaui kesengsaraan Surgawi lima elemen besar, kesusahan Surgawi kecil semacam ini sama sekali bukan masalah besar lagi. Ye Yuan baru saja memperpanjang cakar kanan emas di detik terakhir tadi dan dengan paksa bertahan. Meskipun kesengsaraan Surgawi ini setara dengan serangan habis-habisan puncak Raja Surgawi, efeknya sangat diabaikan Ye Ye. Menjelang kesengsaraan Surgawi, Ye Yuan sebenarnya bisa dikatakan kebal. Detik berikutnya, Ye Yuan seperti kesengsaraan Surgawi yang berjalan. Area yang ia lewati, tangisan menyedihkan menggema. Paket Serigala mengeluarkan serangkaian tangisan celaka dari waktu ke waktu. Ketika kesusahan Surgawi kecil berlalu, hanya mayat Serigala yang menutupi tanah yang tersisa. Sementara Ye Yuan berhasil menembus ke tingkat keempat dao mendalam dengan sukses. B. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin seseorang melampaui kesengsaraan Surgawi seperti ini? Guo Su bergumam pada dirinya sendiri. Dia dungu dengan takjub oleh adegan Ye Yuan yang melampaui kesengsaraan. Bukan hanya dia, para murid Aula Umu Emas itu juga menatap kosong dengan mulut ternganga. Serigala-serigala itu ingin menyergap Ye Yuan tetapi sekelompok besar dibombardir sampai mati oleh Ye Yuan menggunakan kesusahan Surgawi. Hasil ini terlalu ajaib. Raja Surgawi Haunroh memandang Ye Yuan dengan tatapan panas. Penyergapan yang awalnya hampir dijamin membuatnya agak khawatir saat ini. Bisakah itu benar-benar membunuh Ye Yuan? Bab 1097 Ji Qingyun, jenis obat roh apa yang ingin kamu temukan? Lanjutkan menuju ke bawah, dan semua orang akan jatuh ke dalam bahaya. Duo Su berkata dengan sungguh-sungguh. Di luar tingkat ketiga semua masih beberapa puncak Raja Surgawi terpencil. Menuju lebih jauh dan akan ada beberapa binatang sunyi Void Mystic Realm terpencil. Dengan kekuatan para murid ini, mereka secara alami tidak dapat masuk lebih dalam. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, Apakah kamu merasa bahwa obat roh biasa dapat memasuki pemandangan misteriusku? Bukankah kamu semua di sini untuk pelatihan? Tidak membuat kamu mengikuti saya juga. Bagaimana kalau kamu membawa saudara-saudara juniormu dan lanjutkan pelatihan? Aku akan pergi mencari obat rohku. Jika aku terbunuh oleh binatang buas, kau seharusnya bahagia. Kamu, Guo Su tidak bisa menahan diri untuk tidak terikat lidah. Pada saat ini, roh Raja Iblis Haun tiba-tiba berbicara, Guo Su, Anda membawa saudara-saudara junior untuk berlatih di sini sebentar. Saya akan mengikuti Ji Qingyun untuk terus maju. Dengan ini, Guo Su menjadi cemas, dan buru-buru berkata, bagaimana ini bisa dilakukan. Sang Raja Roh Haun meliriknya dan berkata, obat-obatan roh yang diinginkan Ji Qingyun, tanpa kecelakaan, harusnya ada di tingkat keempat. Setelah memasuki tingkat keempat, aku tidak akan bisa lagi peduli padamu. Selain itu, Anda juga melihat kekuatannya. Jika kami benar-benar hancur, Anda juga tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Ekspresi Guo Su tidak bisa menahan kaku. Baru sekarang dia menyadari fakta yang membuat orang malu. Makna roh Raja Haun dari surgawi sudah sangat jelas, teruskan mengikuti, dan Anda akan menyeret kami ke bawah. Bahkan jika Ye Yuan punya ide lucu, Guo Su tidak hanya akan membantu mengikuti di samping, tetapi mungkin menjadi titik terobosan Ye Yuan sebagai gantinya. Itu, akan terasa canggung. Kalau begitu, hati-hati, Roh Haun Raja Surgawi. Guo Su berkata dengan sedih. Raja Dewa Roh Haun menepuk pundaknya dan berkata, tenang. Dengan saya di sekitar, dia tidak bisa memainkan trik apapun. Guo Su mengangguk. Kekuatan Roh Haun Raja Surgawi, ia secara alami bisa percaya. Hanya saja dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan benar-benar menjadi beban. Mengucapkan selamat tinggal kepada murid-murid Aula Ungu Emas, Ye Yuan, satu orang, dan seekor anjing menuju lebih dalam. Pergi lebih jauh ke kedalaman, Ye Yuan secara alami tidak bisa seperti sebelumnya, menggunakan binatang buas untuk berlatih. Kecuali dia menggunakan artefak surgawi, jika tidak, sangat sulit untuk mengalahkan binatang buas Sunyi Void Mystic Realm. Oleh karena itu, sepanjang jalan, Ye Yuan dan Zhao Lindong, kedua orang itu sangat rendah hati, menghindari aura kuat itu sebaik mungkin. Berhati-hati di sepanjang jalan, waktu satu bulan berlalu dalam sekejap mata. Jarak berpisah dengan Guo Su dan sisanya sudah sekitar 100 juta mil. Di antara ini, ada secara alami tidak bisa membuang bertemu dengan beberapa binatang terpencil yang kuat. Pada dasarnya itu semua Raja Haun Surgawi Roh mengambil tindakan untuk membuang mereka. Tapi ini, juga biarkan Ye Yuan menyaksikan kekuatan Spirit Hound Divine King. Void biasa, binatang buas Mystic yang sunyi sama sekali bukan tandingan Raja Roh Haun. Sepanjang jalan, selama mereka bertemu dengan binatang buas Void Mystic yang sunyi, Roh Haun Divine King akan memotong pihak lain dengan sikap yang luar biasa. Namun, dari awal hingga akhir, Howling Sky Divine Hound tidak pernah bergerak sebelumnya. Sebelum Brain reinkarnasi, Ye Yuan tidak memiliki kontak dengan Raja Haun Surgawi Roh sebelumnya. Tetapi mengenai kekuatannya, dia masih mendengarnya sedikit. Tapi baru hari ini Ye Yuan tahu bahwa Zhao Lindong bahkan lebih kuat daripada dirumor. Pada hari ini, kedua orang itu akhirnya tiba di area pintu masuk menuju lantai 4. Di depan adalah arai transmisi skala kecil. Sekelompok kecil pilar cahaya memancarkan cahaya terang. Saat mereka berjalan, Ye Yuan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Zhao Lindong bertanya dengan ragu, mengapa kamu tidak berjalan lagi? Ye Yuan berkata dengan ekspresi tenang, mari kita berjalan di tingkat ke-3 lagi. Aku butuh jadeblut azureski 500 ribu tahun. Tempat ini adalah daerah terdalam tingkat ke-3, mungkin memilikinya. Jika kita dapat menemukannya, kita dapat juga mengurangi jumlah waktu kita tinggal di tingkat ke-4. Dengan cara ini, bahaya secara alami juga akan lebih rendah. Raja Dewa Rohhaun mampu mengamuk tanpa kendali di tingkat ke-3. Tetapi mencapai tingkat ke-4, ia juga harus menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan bersikap. Binatang buas tingkat ke-4 terlalu kuat. Dengan kekuatan Rohhaun Raja Surgawi, tingkat ke-4 juga batas. Mengenai tingkat ke-5, dia benar-benar tidak akan memasuki daerah itu. Raja Haun Roh Iblis mengerutkan kening dan berkata, 500 ribu tahun jadeski azureski, peluang menemukan di tingkat ke-4 harus jauh lebih besar dari tingkat ke-3. Jangan lupa, kita hanya punya waktu setengah tahun. Jika kita membuang terlalu banyak waktu di tingkat ke-3, kita tidak akan punya waktu untuk menemukan obat semangat di belakang. Ye Yuan memikirkannya lagi dan berkata dengan anggukan, apa yang kamu katakan itu benar, ayo pergi. Hati Rohhaun Raja Surgawi meredah dan menganggupkan kepalanya, dan akan maju ke depan. Tapi Ye Yuan baru saja mengambil langkah dan benar-benar berhenti lagi. En, ada apa lagi? Raja Surgawi Haun Roh memandang Ye Yuan dan berkata dengan ragu. Ye Yuan menoleh untuk melihat Raja Haun Surgawi Roh dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, hatimu. Itu bergerak. Hati Haun Sang Raja Surgawi berdebar kencang. Mungkinkah Ye Yuan melihat sesuatu? Mustahil. Dari awal hingga akhir, ia memeriksa dirinya sendiri dan yakin bahwa ia tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Zhao Lingdong mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung, dan dia berkata dengan senyum tipis, makna saya adalah. Anda ingin membuat saya memasuki level keempat sangat banyak. Virasat dalam hati Zhao Lingdong menjadi semakin virasat. Tapi dia tidak menyerah. Langkah lain ke depan dan Ye Yuan akan terjebak dalam perangkap Devil Ridge Triff Reacts. Selama Ye Yuan dibawa ke gunung dan River State Pinting, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri dengan hidupnya. Sekalipun mandat putra surga, terlindung dari rahasia surga, hanya ada satu jalan yang menuju neraka juga. Selain itu, berurusan dengan Ye Yuan akan menjadi lima ahli Void Mystic Realm. Tapi itu baru saja hilang satu langkah. Jantungnya berdebar kencang, tetapi Zhao Lingdong tidak menunjukkan sedikitpun tanda di wajahnya. Dia adalah orang yang berkepala dingin tak terbandingkan. Bahkan jika gelombang mengerikan yang mengepul ke langit diaduk di dalam hatinya, dia tidak akan mengungkapkan sedikitpun. Jika dia tidak memiliki kelihayan ini, bagaimana mungkin dia berani untuk tetap menyamar di bawah kepemimpinan tiga raksasa kota suci selama bertahun-tahun. Justru juga karena kepercayaan diri inilah Zhao Lingdong tahu bahwa dia pasti tidak mengungkapkan cacat di sepanjang jalan. Tapi bagaimana Ye Yuan bisa melihatnya? Mungkinkah karena jejak undulasi spasial itu? Jejak undulasi spasial itu, bahkan dia tidak mendeteksinya. Bisa dikatakan sepele sampai ekstrim. Selain itu, bahkan jika Ye Yuan memiliki kecurigaannya, mengapa itu benar saat ini? Zhao Lingdong tidak bisa mencari tahu setelah memeras otaknya. Apa yang Anda maksudkan? Anda adalah orang yang ingin menemukan obat-obatan roh, bukan saya. Jika Anda tidak mau masuk ke tingkat keempat, maka jangan masuk, kata Zhao Lingdong dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan memandang Zhao Lingdong dan berkata dengan dingin, masih menolak untuk menyerah. Karena saya mengatakan kata-kata seperti itu, saya secara alami memiliki beberapa jaminan. Dengan ini, Zhao Lingdong benar-benar menyerah. Dia tahu bahwa Ye Yuan benar-benar melihat sesuatu yang salah. Tapi, tidak ada kekurangan di depannya sama sekali. Jika bukan karena mengetahui sebelumnya, Zhao Lingdong benar-benar tidak akan tahu bahwa tempat ini adalah jebakan. Lalu, bagaimana di dunia Ye Ye merasakannya? Alis Zhao Lingdong berkerut. Niat membunuh Samar mengunci Ye Yuan, dan dia berkata dengan suara yang dalam, aku memeriksa diriku sendiri dan yakin bahwa aku tidak mengungkapkan kekurangan sama sekali. Bagaimana kau bisa melihat? Ye Yuan tidak menjawab pertanyaannya. Melihat arai transmisi di kejauhan, dia berkata sambil tersenyum, seperti terbentuk secara alami, tanpa cacat sedikitpun. Jika dugaan saya benar, ini seharusnya menjadi lukisan gunung dan sungai negara yang legendaris, kan? Tatapan Zhao Lingdong berubah tajam. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar bisa membuat ini. Bocah ini terlalu aneh. Ye Yuan menoleh ke arah Zhao Lingdong lagi dan berkata sambil tersenyum, kamu memang tidak memiliki kekurangan. Tapi kamu harusnya tahu apa, Suden Impulse, kan? Bab 1098 Mendengar Suden Impulse, dua kata ini, ekspresi Zhao Lingdong sangat berubah. Kamu, kamu benar-benar memahami Impulse mendadak. Saat bertarung dengan delapan kera raksasa itu, aku sudah memahaminya, kata Ye Yuan dengan acuh-ta'acuh. Terobosan dunia jantung dapat membiarkan seniman bela diri melahirkan beberapa keterampilan yang sangat misterius. Seperti bergabung ke langit dan bumi, seperti Impulse tiba-tiba. Impulse yang tiba-tiba sebenarnya adalah semacam perasaan untuk mengejar keberuntungan dan menghindari bencana. Perasaan semacam ini, banyak seniman bela diri yang kuat semuanya memilikinya. Tetapi Indra itu adalah jenis yang sangat, sangat dangkal. Selain itu, itu efektif dan tidak efektif dikali, tidak dapat menggunakannya sebagai referensi sama sekali. Tetapi Impulse mendadak bisa dikatakan sebagai tipe superior dari jenis Indra ini. Sebelum menghadapi bahaya, seseorang akan dapat merasakannya terlebih dahulu, dan mengejar keberuntungan dan menghindari bencana dari sana. Menghadapi delapan kera raksasa terakhir kali, ranah hati Ye Yuan sudah diam-diam menembus sekali lagi. Teknik Impulse mendadak ini juga lahir sebagai respons terhadap waktu dan kondisi yang tepat. Namun, kamu memang disembunyikan dengan sangat baik. Hanya sampai beberapa saat yang lalu, ada perasaan yang baik di hatiku. Sepertinya mengambil langkah lain ke depan, sama sekali tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup, kata Ye Yuan tanpa tergesa-gesa. Impulse yang tiba-tiba tidak terkalahkan. Itu hanya semacam perasaan singkat dan fana. Kecuali, sensasi semacam ini lebih akurat dan lebih kuat dibandingkan dengan seniman bela diri biasa, itu saja. Rencana Zhao Lingdong sangat dalam dan tidak mengungkapkan sedikitpun cacat, dan bahkan tidak memiliki jejak niat membunuh terhadap Ye Yuan sebelumnya. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak merasakan bahaya sebelumnya. Lalu mengapa kamu datang untuk mencurigai aku? Zhao Lingdong berkata agak suram. Aku katakan sebelumnya, hatimu bergerak. Meskipun itu hanya sedikit, di bawah krisis semacam ini, itu sangat kuat, kata Ye Yuan. Zhao Lingdong benar-benar dikalahkan. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Baru saja, ketika Ye Yuan hendak melangkah ke persona yang dibuat oleh Mountain and River State Pinting, napasnya terengah-engah, meninggalkan jejak kecil. Tapi jejak kecil inilah yang mengkhianatinya. Aspek yang hebat dari impuls tiba-tiba terletak di sini. Tentu saja, Suden Impulse tidak tertandingi. Sama seperti saat ini, meskipun dia memahami Suden Impulse, itu masih sangat berbahaya. Karena Devil Richtreve reaks menunjukkan diri mereka sendiri. Lapisan riak terombang ambing di ruang angkasa. Tiga siluet hitam muncul. Benar-benar hebat. Tidak menyangka bahwa lukisan negara bagian gunung dan sungai, artefak surgawi semacam ini, sebenarnya tidak memiliki cara untuk menarikmu. Tapi, kau masih sulit sekali untuk lolos dari kematian hari ini. Kata bos Devil Richtreve reaks, mau datang. Melihat Devil Richtreve reaks, hati Ye Yuan tenggelam. Ketiga orang ini semua adalah ahli Void Mystic Realm. Ini untuk mengatakan bahwa sebenarnya ada lima kelompok kekuatan Void Mystic yang datang untuk mengepungnya. Selain itu, hal-hal yang dipegang di tangan Devil Richtreve reaks, jelas semua artefak surgawi. Lima pembangkit tenaga Void Mystic yang hebat, tiga artefak surgawi yang hebat, susunan seperti itu bisa dinilai sebagai boros. Dan line-up seperti itu sebenarnya hanya untuk berurusan dengan dao tingkat keempat yang sangat kecil. Kamu semua anggota Ras Iblis, Ye Yuan berkata dengan cemberut. Pemborosan semacam itu, mungkin hanya Ras Iblis yang haus kekuasaan, yang selalu menimbulkan masalah dari bayang-bayang, yang bisa mengeluarkan artefak surgawi ini. Hanya saja Ye Yuan sangat ingin tahu tentang metode apa yang digunakan Ras Iblis untuk membuat orang-orang ini tampak identik dengan manusia. Bahkan sedikit saja energi jahat tidak terungkap. Sepertinya Ras Iblis benar-benar memeras otak mereka demi set up hari ini. Mo Datong berkata, Itu benar. Tuan Surgawi Dewa memerintahkan kami bertiga untuk datang dan mengambil nyawamu. Begitu mandat putra surga mati, umat manusia tidak akan ada lagi ancaman. Mendengar putra mandat surga, Ye Yuan sedikit terkejut juga. Tetapi dia merasa lega dengan sangat cepat. Dia benar-benar merusak rencana Ras Iblis beberapa kali melalui keberuntungan bodoh. Selanjutnya, Jialan tahu bahwa Soul Suppressing Pearl dan Fast Heaven Stella ada di tangannya. Kemudian menebak bahwa mandat putra surga adalah dia juga tidak akan aneh. Apa yang Ye Yuan tidak tahu adalah bahwa Ras Iblis sudah tahu bahwa dia adalah mandat putra surga sebelum dia dilahirkan. Kecelakaan The Medicine King Hall justru karena dia adalah putra mandat surga. Ye Yuan mengangkat bahu dan membuka mulutnya dan berkata dengan ekspresi putus asa, Baiklah kalau begitu. Lima pembangkit tenaga Mystic Void besar datang untuk mengepung saya, seorang dao tingkat keempat yang sangat kecil. Ini juga benar-benar berpikir sangat cukup tentang saya. Karena saya aku pasti sudah mati, bisakah kau memberitahuku siapa yang mengendalikan semua ini di balik layar atau tidak? Ji King Yun, berhentilah melakukan upaya sia-sia. Trik kecilmu, lebih baik jangan memamerkannya di depan tuan ini. Datong, Ertong, Santong, jangan bicara omong kosong dengannya lagi. Kita sudah kehilangan inisiatif. Kita pasti tidak bisa memberinya sedikit peluang. Jangan kalian semua lupa, jika kita tidak bisa membunuhnya, kita semua harus mati. Serang bersama dan bunuh dia. Zhao Lindong berkata dengan teriakan dingin. Dia menjadi sangat dingin dan ganas pada saat ini, menentukan untuk melakukan pembunuhan, tidak memberi Ye Yuan kesempatan sama sekali. Ekspresi Devil Ritchtree Reacts menjadi menakutkan ketika mereka mendengar itu. Kata-kata Ye Yuan benar-benar membuat mereka memiliki pemikiran tentang mengejek Ye Yuan. Mereka bertiga memegang artefak surgawi. Selanjutnya, ranah kultivasi mereka jauh lebih tinggi dari milik Ye Yuan. Mereka tidak menempatkan Ye Yuan di depan mata mereka di al. Kata-kata Ye Yuan sebelumnya benar-benar membuat mereka menimbulkan perasaan diremehkan. Lima Void Mystics terhadap Dao tingkat keempat, itu benar-benar skenario pembunuhan tertentu. Tapi kata-kata Zhao Lindong mirip dengan drum malam dan lonceng pagi di sebuah biara, mengejutkan mereka. Pada saat ini, mereka bertiga belum bergerak, tetapi Hou Ling Sky Divine Houn Zhao Lindong bergerak terlebih dahulu. Saat itu, Ye Yuan merasakan lehernya menjadi dingin. Bigi holski yang sangat tajam sudah mencapai lehernya. Semua ini hanyalah masalah waktu yang diperlukan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Bahkan Ye Yuan tidak bereaksi terhadapnya. Ini masih pertama kalinya Ye Yuan melihat Hou Ling Sky Divine Houn mengambil tindakan. Langkah pembukaannya merupakan pukulan mematikan. Kecepatan Holski sangat cepat, bahkan Devil Ridge Triff reaksi itu juga tidak bereaksi. Murid Ye Yuan mengerut, sosoknya langsung menghilang dari tempatnya, melarikan diri ke dalam kehampaan. Namun, Holski terlalu dekat dengannya. Meskipun tindakan Ye Yuan cepat, itu masih tidak dapat menyingkirkan Holski. Wosh! Cakar anjing tajam menembus-menembus kekosongan, menggesekkan ketenggorokan Ye Yuan. Hou Ling Sky Divine Houn sebenarnya sangat kuat. Sementara pada saat ini, Devil Ridge Triff reaks dan Zhao Ling Dong juga bergerak. Empat orang bergandengan tangan, langsung menyegel hamparan ruang ini, tidak memberi Ye Yuan sedikitpun kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Pada waktu yang diperlukan untuk bunga api untuk terbang sepotong batu, sosok Ye Yuan tiba-tiba melarikan diri dari kehampaan, nyaris menghindari goresan mematikan itu. Namun, satu gelombang belum surut, tetapi gelombang yang lain naik. Dia baru saja melarikan diri dari kekosongan ketika kekuatan spasial yang sangat besar dan kuat ingin menyelimutinya dalam sekejap. Lukisan Gunung dan Sungai Jika diambil oleh Mountain and River State Painting, sama sekali tidak ada peluang untuk selamat. Tanpa ragu sedikitpun, Ye Yuan segera mengeluarkan token naga suci, langsung mengambil 10% dari esensi darahnya. Gemuruh! Ruang di depan Ye Yuan langsung meledak, mengirim seluruh orangnya terbang keluar. The Devil Ridge Thrift Reacts tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Tepat pada saat dia terbang, gerakan membunuh Spiriton Satring Mirror sudah tiba. Kekuatan The Spiriton Satring Mirror lebih dari beberapa kali lebih ganas di tangan Mo Ertong. Ye Yuan berteriak keras, menyingkirkan token naga suci, dan mengeluarkan pedang pembasmi jahat. Domain Raja Surgawinya langsung diaktifkan. Gemuruh! Bentrokan frontal lainnya, Ye Yuan segera memuntahkan setegup darah di udara. Saat itu, artefak surgawi ketiga juga tiba. Di bawah dua serangan, Ye Yuan sudah menderita luka parah. Serangan ini, dia tidak lagi bisa menahannya. Nama mereka berarti 1, 2, 3. Bab 1099. Hahaha, pergilah ke neraka. Mo Santong memegang pisau pendek di tangannya, membawa gelombang energi yang menakutkan, dan memotong ke arah Ye Yuan. Menderita dua dampak yang luar biasa berturut-turut, Ye Yuan, dao tingkat keempat ini, sudah mengalami cedera parah. Pukulan ini adalah serangan bunuh tertentu. Selanjutnya, untuk membuat ketentuan untuk kontijensi, Zhao Lingdong juga bergegas mendekat. Mengisi bersama-sama dengannya, bahkan cepat ke Howling Sky Divine Hound yang ekstrim. Serangan habis-habisan tiga kekuatan besar, mereka sama sekali tidak memberi Ye Yuan sedikitpun kesempatan untuk menarik nafas. Jenis serangan berturut-turut ini, bahkan pembangkit tenaga Void Mystic mati tanpa diragukan juga, apalagi sedikitpun tingkat keempat dao mendalam. Tapi tepat pada saat ini, sedikit senyum tipis melintas di sudut mulut Ye Yuan. Yang mengejutkan Mo Santong dan Zhao Lingdong, adalah bahwa sudut mata Ye Yuan sebenarnya berdarah. Dua baris air mata darah mengalir di sepanjang sudut mata Ye Yuan seolah menangis. Tapi sudut mulut Ye Yuan jelas tersenyum. Tersenyum mengejek. Jantung Zhao Lingdong berdebar, langsung merasa itu tidak baik. Tapi gerakan tangannya tidak sedikitpun lambat, menamparkan telapak tangan dengan kejam ke dada Ye Yuan. Pada saat yang sama, pisau pendek artefak surgawi Mo Santong juga memotong ketubuh Ye Yuan. Urk! Darah segar di mulut Ye Yuan menyembur keluar seperti air mancur, membuatnya menjadi pemandangan mengerikan yang mengerikan. Bang! Ye Yuan jatuh ke tanah dengan berat dan tidak lagi memiliki gerakan. Melihat Ye Yuan yang benar-benar mati, keempat orang akhirnya menghela napas lega. Hehehe, mandat putra surga mati begitu saja. Kali ini, umat manusia tidak lagi memiliki sesuatu untuk diandalkan. Kata Mo Datong. Aku bertanya-tanya seberapa kuat mandat putra surga. Itu juga hanya seperti ini. Tanpa menyaring rahasia surga, bukankah dia masih menendang ember? Kata Mo Datong dengan pandangan menghina. Sebelum meninggal tadi, dia masih tersenyum padaku. Kupikir dia punya cara untuk melarikan diri, membuatku takut sampai mati. Untungnya, dia benar-benar mati. Kata Mo Santong. Hahaha, nomor tiga, kamu terlalu pengecut. Tiga artefak surgawi besar kita menyerang, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Lupakan sedikit dao tingkat keempat yang sangat kecil, bahkan seniman bela diri Void Mystic Realm akan mati pasti juga. Kata Mo Ertong sambil tertawa besar. Mo Santong juga menganggupkan kepalanya ketika dia mendengar itu dan berkata, tapi bocah ini benar-benar menantang surga. Hanya tingkat keempat dao mendalam dan dia benar-benar dapat memahami domain Raja Surgawi. Jika kita mengizinkannya melanjutkan pengembangan tanpa pengawasan, dia benar-benar akan menjadi musuh besar ras iblisku. Tidak heran Lord Divine Master tidak bertugas mengerahkan tiga artefak surgawi yang hebat, dan juga harus membasmi bocah ini. Sementara Devil Retrieve Reacts berbicara di sisi ini, Zhao Lindong memiliki alisnya yang dirajut di satu sisi dan tidak berbicara. Dia memandang mayat Ye Yuan seolah-olah tenggelam dalam pikirannya. Mo Datong memperhatikan keanehannya dan bertanya, Zhao Lindong, ada apa? Zhao Lindong tidak menjawabnya. Dia berkata kepada Holski, Holski, lihatlah apakah dia benar-benar mati. Holski segera tiba di samping mayat Ye Yuan dengan teriakan. Memperluas kaki anjing, dia mulai mengutak atik mayat Ye Yuan. The Devil Retrieve Reacts melihat adegan ini dengan rasa ingin tahu, tidak yakin tentang apa yang dimainkan oleh Zhao Lindong. Mengutak atik sebentar, Holski kembali ke sisi Zhao Lindong dengan cepat dan menyalak beberapa kali. Setelah itu, alis Zhao Lindong dirajut bahkan lebih erat. Zhao Lindong, apa yang kamu temukan di dunia, bicara. Mo Ertong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Zhao Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku terus merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi Holski mendekat dan tidak menemukan apa-apa juga. Jikinyun ini memang benar-benar mati. Ketiga orang itu sebelumnya dibuat gelisah dan gelisah oleh Zhao Lindong. Setelah mendengar itu pada saat ini, mereka akhirnya menghela nafas lega. Huh, kupikir kamu menemukan sesuatu. Zhao Lindong, kamu tidak akan membodohi kita bertiga, kan? Kata Mo Datong dengan sedih. Meskipun kekuatan Zhao Lindong sedikit lebih kuat dibandingkan dengan mereka, mereka bertiga bergabung, Zhao Lindong sama sekali tidak cocok. Jika bukan karena perintah Tuan Surgawi Guru untuk mendengarkan pengaturan Zhao Lindong dalam perjalanan ini, mereka akan lama jatuh. Zhao Lindong bertele-tele selama setengah hari. Pada akhirnya, bahkan tidak ada apa-apa. Apa ini jika tidak membodohi mereka? Zhao Lindong melirik Mo Datong, tetapi bertanya pada Mo Santong, Santong, apakah kamu melihat mata Ye Yuan berdarah sekarang? Mo Santong membeku dan berkata dengan anggukan, Itu benar. Aku melihat matanya tampak berdarah sekarang. Selain itu, dia bahkan memberiku senyum yang aneh, tersenyum sampai aku merinding di sekujur tubuh. Alis Zhao Lindong dirajut. Berpikir tentang itu, dia membuka mulutnya dan berkata, Aku terus merasa bahwa kita membunuh Ye Yuan dengan mudah. Bagaimana mandat putra surga bisa terbunuh dengan begitu mudah? Mo Datong mengerutkan kening dan berkata, Mudah. Tidak bisa mengatakannya seperti itu juga, kan? Lukisan gunung dan sungai negara yang kita buat bahkan dilihat olehnya. Selanjutnya, untuk membunuhnya, beberapa dari kita juga mengerahkan semua dari kekuatan kita sebelum nyaris berhasil untuk berhasil. Zhao Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata, Tampaknya beberapa kekuatan kita memang jauh lebih kuat daripada dia. Tapi aku terus merasa bahwa kartu truf Ji King Yun seharusnya bukan hanya dua artefak surgawi. Selanjutnya, matanya berdarah di final titik, ditambah ekspresinya. Poin ini terlalu mencurigakan. Seluruh tubuh Zhao Lindong bergetar, tiba-tiba merasa bahwa dia telah memahami sesuatu. Tapi, dia juga tidak bisa memikirkannya. Mata, mata, trik macam apa yang dia miliki yang berhubungan dengan mata. Zhao Lindong yang tenang tiba-tiba menjadi agak cemas dan gelisah. Pada tingkat keempat, siluet putih keluar dari dalam arah air transmisi. Pada pakaian putih, itu sudah direndam oleh darah segar, tampak sangat buruk. Persetan denganmu, Ye Yuan. Moonlight Meraj adalah seni ilusi tingkat dewa. Meskipun ada esensi surgawi, jika aku tidak memulihkan diri selama setahun atau lebih, sama sekali tidak ada cara untuk pulih. Di dalam lautan kesadaran, sebuah suara tiba-tiba menjerit. Siluet putih ini justru Ye Yuan, yang lolos ke tingkat keempat dari tingkat ketiga. Pada saat itu, lonceng alarm berbunyi di dalam hatinya. Ye Yuan sudah merencanakan cara untuk melarikan diri. Di dalam lautan kesadarannya, Ye Yuan dengan kejam mengancam murid surgawi Sun Moon. Hanya pada saat itulah dia membuatnya melemparkan seni ilusi peringkat dewa, Moonlight Meraj. The Sun Moon Heavenly murid memanfaatkan esensi surgawi Ye Yuan untuk melemparkan seni ilusi peringkat surgawi yang mengerikan. Meskipun tidak mencapai kekuatan seni ilusi pangkat surgawi sejati, itu juga membuat Zhao Lindong dan sisanya jatuh ke dunia ilusi. Kecuali, casting seni ilusi ini, kesun Moon Heavenly murid saat ini, pengeluarannya sangat besar, hampir menguras semangat primordialnya. Roh primordialnya menjadi jauh lebih lemah sekaligus. Ini juga mengapa air mata darah tiba-tiba mengalir dari mata Ye Yuan di titik akhir. Situasi semacam ini hampir sama dengan Ye Yuan menggunakan token naga suci. Saat ini, dua mata Ye Yuan tertutup rapat, sangat menyakitkan, benar-benar tidak dapat melihat hal-hal lagi. The Sun Moon Heavenly murid membutuhkan periode waktu persiapan untuk melemparkan Moonlight Meraj. Oleh karena itu, Ye Yuan telah memikirkan cara untuk berurusan dengan Zhao Lindong selama ini. Hanya saja Ye Yuan tidak berpikir bahwa Zhao Lindong sangat waspada. Dia tidak memberinya cukup waktu sama sekali. Dua kelompok besar void mistik hebat memegang artefak surgawi di tangan mereka, Ye Yuan masih menderita cedera serius dengan secara paksa bentrok dua kali dengan mereka. Untungnya, Sun Moon Heavenly pupil akhirnya selesai casting pada detik terakhir. Baru saat itulah Ye Yuan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Omong kosong, jika aku mati, kamu juga tidak bisa bertahan hidup. Jika kamu mendarat di tangan ras iblis, hehehe, kata Ye Yuan dengan senyum dingin. Keahliannya sebenarnya adalah beberapa idiom, bunga dicermin dan pantulan bulan di air. Bab 1100. Perasaan surgawi Ye Yuan menyebar. Di bawah surgamen dunia persatuan hati, situasi di sekitarnya diambil dalam satu pandangan. Berhenti sebentar, Ye Yuan melepaskan teknik gerakannya dan melesat ke arah dengan cepat. Dia menemukan sebuah gua tidak jauh. Kondisi Ye Yuan saat ini sangat mengerikan, dan dia perlu menemukan tempat yang aman untuk beristirahat dan merehabilitasi sejenak. Ye Yuan, kau bangsat. Kau pengisap darah. Saat kau menggunakan tuan ini, kau memaksa tuan ini. Ketika kau tidak menggunakan, kau tendang tuan ini ke satu sisi. Ar, urk, bagaimana aku naik ke bajak lautmu kapal? Di dalam lautan kesadaran Ye Yuan, Sun Moon Heavenly murid melolong. Menuju roh primordial kelas kuno ini, penjaga Ye Yuan masih sangat tinggi. Sepanjang jalan, murid surgawi Sun Moon berteriak tanpa henti di dalam lautan kesadarannya, tampak sangat sedih. Tutup mulutmu untukku. Memasuki gua, Ye Yuan menyalak dengan dingin. Merasakan niat membunuh Ye Yuan yang dingin, Sun Moon Heavenly murid menyadari bahwa Ye Yuan benar-benar marah dan segera menutup mulutnya dan tidak berbicara. Berapa lama Moonlight Meraj kamu bisa dipertahankan? Ye Yuan bertanya dengan dingin. Jika beberapa orang itu tidak memiliki artefak surgawi yang mereka miliki, mereka benar-benar tidak dapat melarikan diri dari Moonlight Meraj dalam waktu singkat. Tapi cermin hancur Spiriton adalah kutukan dari seni ilusi. Begitu mereka menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam ilusi, Moonlight Meraj tidak bisa menjebak mereka terlalu lama. Ini juga alasan mengapa Ye Yuan melarikan diri ke tingkat 4 dan tidak melarikan diri ke tingkat kedua. Melarikan diri ke atas jelas merupakan tiket sekali jalan ke neraka. Sedangkan level kelima, orang-orang ini sama sekali tidak berani masuk. Hanya saja dalam kondisi Ye Yuan saat ini, dia tidak bisa melarikan diri ke tingkat kelima sama sekali, dan pasti akan terperangkap oleh mereka. The Sun Moon Heavenly pupil berkata penuh dengan keyakinan, Moonlight Meraj tuan ini adalah seni ilusi tingkat surgawi, diam dan tanpa suara. Para amatir harus setidaknya terperangkap di dalam selama 10 hari hingga setengah bulan. Ekspresi Ye Yuan berubah dingin, saya tidak punya waktu untuk mendengarkan Anda berbicara omong kosong di sini. Terus menyombongkan diri, dan saya akan segera memusnahkan Anda. The Sun Moon Heavenly murid segera beralih ke wajah tersenyum dan berkata, Hahaha, adik laki-laki, tenanglah amarahmu, tenang amarahmu. Bahwa, itu, mereka memiliki spiralon satring mirror, kurasa paling tidak, itu juga hanya waktu satu hari. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sekarang, tutup mulut untukku. Selesai berbicara, Ye Yuan mengeluarkan tiga pil obat dan mulai mengobati lukanya. Sejak mendapatkan token naga suci, Ye Yuan pada dasarnya akan memiliki persediaan pil esensi darah yang terus bertambah. Untungnya, ia hanya kehilangan 10% esensi darah. Mengisi ulang tidak terlalu merepotkan. Apa yang benar-benar merepotkan adalah bahwa ia meminjam kekuatan Sun Moon Heavenly pupil untuk melemparkan Moonlight Merage. Beban di tubuhnya ini terlalu besar. Dengan hanya waktu sehari, Ye Yuan harus merebut setiap detik. The Spiriton Satring Mirror dapat berpindah antar ruang. Begitu mereka membebaskan diri, mereka akan menyusul dengan sangat cepat. Dengan pil obat memasuki perutnya, esensi darah Ye Yuan diisi kembali sedikit demi sedikit, sementara tubuhnya juga secara bertahap pulih. Sun Moon Heavenly Murid Bocah itu pasti telah memperoleh Sun Moon Heavenly Murid. Dia pasti telah mendapatkan murid surgawi Sun Moon ketika dia memasuki alam bulan Bright Fast Sun. Sialan, kita jatuh ke dalam ilusi. Seluruh tubuh Zhao Lingdong tiba-tiba bergetar, akhirnya menangkap jejak inspirasi itu. Apa? Kita jatuh ke dalam ilusi. Apakah kamu bercanda, Zhao Lingdong? Ilusi biasa benar-benar tidak bisa menyembunyikan jejak mereka di depan cermin pecah Spiriton. Kata Mo'ertong dengan jijik. Zhao Lingdong berkata dengan dingin, lalu bagaimana jika itu bukan rana ilusi biasa? Jangan kalian lupakan, murid surgawi matahari bulan pernah ditambatkan ke pembangkit tenaga dewa alam. Kata-kata Zhao Lingdong membuat Devil Ridge Trifreaks merasa khawatir dalam hati. Ekspresi mereka juga menjadi husyuk. Jika itu benar-benar seni ilusi peringkat surgawi, mereka mungkin benar-benar terjebak di dalam dunia ilusi. Untuk apa kau masih linglung? Ertong, gunakan cermin hancur Spiriton untuk menghancurkan seni ilusi. Ingat, gunakan esensi surgawi. Zhao Lingdong mengingatkannya. Mo'ertong kaget dan buru-buru menyuntikkan esensi surgawi di dalam cermin hancur Spiriton. The Spiriton Shattering Mirror segera memancarkan gelombang cahaya. Gelombang riak menyebar di ruang sekitarnya dengan Spiriton Shattering Mirror sebagai pusatnya. Merasakan perubahan Spiriton Shattering Mirror, Mo'ertong terkejut dalam hati. Mereka benar-benar terkena mantra ilusi. Seni ilusi ini luar biasa. Mereka semua, kelompok besar kelompok kekuatan void mystic ini, sebenarnya tidak melihat sedikitpun. Jelas, Zhao Lingdong juga tidak merasakannya. Dia menebaknya melalui beberapa petunjuk singkat. Mo'ertong sangat terkejut. Jika mereka tidak membawa Spiriton Shattering Mirror kali ini, itu benar-benar tidak pasti berapa lama mereka harus terperangkap di dalam dunia ilusi ini. Sekarang, dia akhirnya tahu betapa sulitnya mandat putra surga itu untuk kusut. Meremehkan terhadap Yeyuan sebelumnya benar-benar tersapu bersih. Bukan hanya dia, yang lain juga sangat terkejut. Yeyuan terlalu menakutkan untuk benar-benar bermain-main dengan mereka, lima kelompok besar void mystic, di telapak tangannya. Tidak heran dewa, Tuan Surgawi sangat menghargai Yeyuan, membuat mereka membawa tiga artefak surgawi yang hebat. Sehari kemudian, Mo'ertong akhirnya memecahkan rana ilusi dengan bantuan dari cermin pecah Spiriton. Melihat ke tanah lagi, di mana ada mayat Yeyuan. Cepat mengejar. Untungnya, reaksi Zhao Lingdong cepat. Waktu kita terjebak juga tidak terlalu lama. Dia seharusnya tidak melarikan diri ke tingkat kedua. Kata Mo'ertong. Dua orang lainnya menganggupkan kepala dan menyuarakan persetujuan mereka. Mereka baru saja akan keluar untuk mengejarnya tetapi dihentikan oleh Zhao Lingdong. Tunggu sebentar. Apa itu? Tiga orang membeku. Aku merasa dia seharusnya tidak melarikan diri ke tingkat kedua. Kata Zhao Lingdong. Tiga orang tertegun lagi, tidak melarikan diri ke tingkat kedua. Mungkinkah dia masih melarikan diri ke tingkat keempat? Karena terperangkap oleh kita di dalam, dia pasti sudah mati. Zhao Lingdong menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tahu bahwa kita memiliki cermin hancur spiriton. Melarikan diri ke tingkat kedua, dia benar-benar tidak bisa melarikan diri. Jika aku jikinyun, aku pasti akan memotong semua rute melarikan diri untuk bangkit dalam menghadapi situasi putus asa, dan melarikan diri ke bawah. Selama dia lolos ke tingkat kelima, kita pasti tidak akan berani turun. Jika sebelumnya, Iblis Rijhtri Freaks pasti akan sangat menghina kata-kata Zhao Lingdong. Tapi sekarang, mereka benar-benar diyakinkan oleh Zhao Lingdong. Bukan tanpa alasan bahwa Lord Divine Master membuatnya mendengarkan Zhao Lingdong. Kalau bukan karena Zhao Lingdong, yang tahu berapa banyak waktu mereka harus terjebak oleh seni ilusi. Pada saat itu, bunga-bunga akan benar-benar menguning. Baik, aku akan mendengarkanmu. Pergi, turun ke tingkat keempat. Kata Mo Datong. Semua orang lebih berhati-hati. Bocah ini sangat aneh dan belum mengeluarkan dewa yang tahu berapa banyak kartu truf. Mencapai tingkat keempat, kita tidak boleh lengah. Zhao Lingdong mendesak. Sebuah lampu menyala, sosok Zhao Lingdong muncul di tingkat keempat. Tapi alisnya menyatu erat, karena Devil Rijhtri Freaks menghilang. Mereka jelas masuk melalui arai transmisi bersama. Mengapa semua orang pergi begitu mereka keluar? Bukan hanya Devil Rijhtri Freaks, bahkan Howling Sky Divine Hound yang telah mengikutinya selama ini juga lenyap tanpa jejak. Zhao Lingdong langsung merasa bahwa ada yang tidak beres. Mungkinkah itu seni ilusi lagi? Mo Ertong memiliki cermin hancur spiriton di tangannya, apa gunanya mengulangi trik lama yang sama? Lebih jauh lagi, dunia ilusi ini jelas tidak sekuat sebelumnya. Tapi Zhao Lingdong tahu bahwa Ye Yuan pasti tidak akan menembak target yang tidak ada. pekerjaan seperti ini sia-sia, dia pasti tidak akan melakukannya. Lalu apa yang Ye Yuan rencanakan lakukan dengan memainkan ini? Tiba-tiba, ekspresi Zhao Lingdong berubah, dan dia berkata, Sial. Cermin hancur spiriton di tangan Mo Ertong adalah ancaman terbesar baginya. Dia pasti ingin berurusan dengan Mo Ertong. Tidak mungkin, aku benar-benar tidak bisa membiarkan dia menang.